RAUUNGAN PANJANG BERGEMA DI SELURUH HUTAN Entah itu dua guru surgawi tingkat empat di kaki gunung atau orang-orang yang bersembunyi di hutan, mereka semua gemetar dan buru-buru melihat sekeliling kaki gunung. Setelah itu, mereka melihat beberapa bayangan hitam muncul dari tanaman merambat yang berantakan di sekitar mereka. Saat bayangan disinai cahaya bulan, tubuh semua orang gemetar. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu apa itu binatang aneh. Karena itu juga ekspresi mereka menjadi lebih menakutkan. Serigala hitam, seseorang berkata dengan suara gemetar, itu sebenarnya serigala hitam. Itu benar. Dari luar, bulu serigala ini berwarna hitam. Bahkan tanpa penyembunyian apapun, sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Namun, jika itu hanya serigala, mengapa orang-orang ini begitu ketakutan? Luan mau tidak mau bertanya pada Liulan, apa itu serigala hitam? Serigala hitam adalah binatang aneh yang sangat kejam. Liulan menelan seteguk air liur, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, kota kami disebut kota serigala hitam karena keberadaan serigala hitam di gunung fin. Dulunya, serigala hitam adalah penguasa seluruh pegunungan fin. Mereka terus-menerus keluar dari pegunungan untuk menyerang kota dan desa. Kemudian, Tanah Suci Serigala Surgawi mengirimkan guru surgawi untuk membunuh semua serigala hitam di pegunungan fin. Karena itu, kota-kota secara bertahap bermunculan di sekitar gunung fin. Kota serigala hitam kami adalah salah satunya. Liulan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, di kerajaan serigala surgawi, binatang aneh jenis serigala adalah jenis pohon terbesar. Ada banyak jenis binatang aneh, dan serigala surgawi adalah salah satu yang terkuat. Negara kita selalu bertarung dengan binatang aneh jenis serigala. Kelicikan dan gerakan serigala lebih unggul dari binatang aneh lainnya. Mereka pandai dalam pertarungan jarak dekat. Begitu mereka mendekat, guru surgawi bukanlah tandingan mereka. Ini juga mengapa kami selalu menganjurkan pertempuran. Mendengar ini, Luan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Melihat serigala hitam yang terus-menerus melolong di kejauhan, mereka semua mendatangi dua guru surgawi tingkat 4 dan mengepung mereka. Bukankah serigala hitam sudah dimusnahkan? Kenapa masih ada lagi? Luan bertanya dengan cemberut. Saya juga tidak tahu. Itu sebabnya masalahnya sangat serius, kata Liulan dengan suara rendah. Liulan berkata dengan suara rendah, serigala hitam juga serigala, dan serigala adalah hewan kawanan. Serigala ini pasti hanya sebagian kecil dari kawanannya. Lolongan mereka adalah sinyalnya. Kita harus mengungsi sebelum mereka tiba. Luan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Binatang eksotis di depan mereka hanyalah binatang eksotis peringkat 3. Mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagi dua guru surgawi tingkat 4. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak Luan, suara gemuruh yang lebih keras bergema di langit. Suaranya sangat keras hingga melukai telinga semua orang. Mereka tanpa sadar mengangkat tangan untuk menutupi telinga. Gemuruh. Di tengah gemuruh, tanah berguncang hebat. Bahkan tempat di mana semua orang bersembunyi pun bergetar. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh besar muncul dari tanah, dan sosok ini tetaplah serigala hitam. Yang berbeda adalah serigala hitam ini tingginya 3 sang dan panjang 7 sang. Jelas ukurannya dua kali lipat dari serigala hitam sebelumnya. Binatang eksotis tingkat keempat. Luan langsung mengerutkan kening, bukan hanya karena kemunculan binatang mistik peringkat 4, tapi juga karena guncangannya masih jauh dari selesai, dan malah semakin kuat. Gemuruh. Tanah di kaki gunung retak di mana-mana. Satu demi satu, serigala hitam peringkat 4 keluar dari tanah dan berdiri di tanah. Ketika gemuruh berhenti, sebenarnya ada lebih dari 20 serigala hitam peringkat 4 berdiri di tanah. Begitu banyak serigala hitam, membuat semua orang menghirup udara dingin. Kapten dan atribut angin guru surgawi yang dikelilingi oleh semua serigala hitam memiliki wajah pucat. Menghadapi begitu banyak serigala hitam, mustahil bagi mereka untuk tidak takut. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi guru surgawi tingkat 5. Mereka belum mau mati. Apa yang kita lakukan? Liulan bertanya kepada guru surgawi tingkat 4 di sampingnya, bagaimana kita menyelamatkan mereka berdua. Wajah keempat guru surgawi tingkat 4 tenggelam ketika mereka mendengar itu, menjadi sangat jelek. Tidak mungkin menyelamatkan teman mereka dari lebih dari 20 binatang eksotis peringkat 4 sendirian. Pilihan terbaik adalah lari untuk menghindari kehilangan lebih banyak orang. Namun, tidak ada yang bisa mengatakannya dengan lantang. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengerutkan kening dan segera berkata dengan suara yang dalam, Hati-hati, ada binatang eksotis di sekitar kita. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar, dan mereka semua melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, banyak bayangan hitam perlahan muncul di hutan. Itu adalah sepasang mata pucat yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya menakutkan di malam yang gelap. Serigala hitam, serigala hitam peringkat 3 yang tak terhitung jumlahnya mengepung semua orang. Semua orang lupa bahwa indera penciuman serigala adalah yang terbaik di antara hewan, Belum lagi binatang eksotis. Sangat mudah bagi mereka untuk menemukannya. Oh tidak, salah satu guru surgawi tingkat 4 mengertakan gigi dan berkata, Kali ini, kami juga ketahuan. Kami tidak bisa pergi sama sekali. Untungnya, mereka dikelilingi oleh binatang eksotis peringkat 3, dan tidak ada binatang eksotis peringkat 4. Selama mereka bisa menyerang ke satu arah, mereka mungkin bisa melarikan diri. Namun, saat pemikiran ini muncul di benak semua orang, seolah membuat mereka menyerah, pepohonan di sekitarnya tiba-tiba tumbang. Setelah tiga napas, delapan serigala hitam peringkat 4 muncul dalam kawanan serigala. Sosok mereka yang tinggi sangat menakutkan. Meneguk. Tidak diketahui siapa yang menelan air liur mereka, tetapi semua orang menyadari bahwa tangan mereka gemetar. Wajah guru surgawi tingkat 4 juga sangat jelek. Ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Apa yang kita lakukan? Seorang guru surgawi tingkat 3 bertanya kepada guru surgawi tingkat 4, apa yang kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Wajah guru surgawi tingkat 4 muram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bunuh jalan keluar kami. Sebanyak mungkin dari kita bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, cincin guru surgawi tingkat 4 menyala satu demi satu, dan senjata mereka masing-masing muncul. Aliansi simbol darah memang merupakan aliansi besar. Setiap senjata bukanlah senjata biasa. Mereka semua tertanam dengan inti kristal binatang eksotis tingkat tinggi, dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi. Luan, lindungi nona muda. Seorang guru surgawi tingkat 4 berkata dengan suara yang dalam, jika waktunya tiba, carilah kesempatan untuk melarikan diri. Kami tidak dapat mengendalikanmu selama pertempuran. Luan sedikit menganggup dan berkata, oke. Setelah itu, guru surgawi tingkat 4 di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah kawanan serigala itu lagi. Saat ini, kawanan serigala berada sangat dekat dengan mereka, kurang dari sepuluh kaki. Setiap serigala membuka mulutnya sedikit, air liur menetes ke taringnya yang tajam. Itu sangat menakutkan. Membunuh. Seorang guru surgawi tingkat 4 tiba-tiba berteriak. Daripada membiarkan serigala hitam mengambil langkah pertama, lebih tepat bagi mereka untuk mengambil langkah pertama. Membunuh. Semua orang berteriak serempak, masing-masing memegang senjatanya sendiri dan bergegas menuju serigala hitam. Melihat ini, serigala hitam juga melolong panjang dan bergegas menuju manusia. Melihat serigala hitam tingkat 3 yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju mereka, Luan mengerutkan kening dan segera melindungi liulan di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya, menghadap dua serigala hitam yang hendak bergegas mendekat. Dalam proses serigala hitam bergegas maju, bulu di tubuh mereka menjadi sangat keras, setajam ujung tombak. Tidak hanya itu, setiap tubuh serigala diliputi oleh petir yang memancarkan cahaya hitam pekat. Jika seseorang terkena tubuh seperti itu, dia mungkin akan langsung mati. Setelah petir menempel di tubuh mereka, kecepatan serigala hitam menjadi lebih cepat. Bahkan di mata Luan, itu hampir seperti kilatan, dan gerakan mereka sangat sulit untuk dilihat dengan jelas. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua serigala hitam melompat dan menerkam ke arah Luan dan liulan. Melihat kedua serigala hitam itu, mata Luan sedikit menyipit. Ia langsung berinisiatif melompat ke udara, setinggi kedua serigala hitam itu. Suara mendesing. Luan menundukkan kepalanya, setelah menghindari cakar tajam serigala hitam, dia langsung mengulurkan tangannya ke dalam petir, meraih bulu di kaki serigala hitam, dan menariknya dengan kuat. Dia benar-benar dengan paksa menarik bulu serigala hitam ke udara. Huh. Serigala hitam di udara dilingkari oleh Luan menjadi setengah lingkaran, lalu tiba-tiba melepaskan tangannya, dan diayunkan ke arah serigala hitam lainnya. Serigala hitam di tangannya terbang keluar, dan tengkoraknya langsung bertabrakan dengan tengkorak serigala hitam lainnya. Meskipun kepala adalah bagian terkeras dari tubuh mereka, kepala tidak dapat menahan benturan satu sama lain. Kaca. Suara patah tulang yang mengerikan terdengar, dan kedua kepala serigala hitam bertabrakan, jatuh ke tanah bersama-sama, menimbulkan awan debu yang besar. Pada saat ini, serigala hitam tingkat tiga lainnya bergegas mendekat, cakar depannya menekan tubuh Luan. Jika dia dihancurkan, Luan mungkin akan dihancurkan menjadi pasta daging. Namun, meski kekuatan binatang aneh itu kuat, kekuatan Luan jelas tidak lemah. Dia mengelak sedikit, dan setelah menghindari serangan serigala hitam, dia meraih pergelangan tangan serigala hitam, dan sambil mengaum, dia langsung melemparkan serigala hitam ke atas bahunya. Gemuruh. Setelah guncangan hebat, serigala hitam merobohkan tiga serigala hitam lainnya. Luan yang berturut-turut menangani ketiga serigala hitam tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengatur nafas, dan hanya berdiri di sana dengan tenang melihat sekelilingnya. Karena keahliannya barusan, semua serigala hitam peringkat tiga di sekitarnya sedang menatapnya. 682. Di bawah kegelapan malam, di kaki gunung. Pemimpin tim dan master atribut angin dikepung, tapi mereka sudah bersiap untuk bergegas keluar. Master atribut angin Tianhui terus-menerus menggunakan hembusan angin untuk mengusir serigala hitam yang mendekat. Jika itu adalah serigala hitam peringkat tiga, ia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Pemimpin tim adalah master atribut api. Api berkobar di kaki gunung, namun sayang sekali serigala hitam ini tampaknya memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap api, mampu melewati api. Apalagi karena tidak banyak pohon besar di kaki gunung, kobaran api hanya bisa menyulut tanaman merambat di tanah, tidak lebih. Terutama ketika monster eksotis peringkat tiga yang licik menyadari bahwa mereka bukan tandingan keduanya, mereka mundur ke sisi lain medan perang. Melihat gemuruh yang terus-menerus dari hutan, wajah kedua master level 4 itu berubah menjadi jelek. Jika orang-orang di hutan ditemukan, maka itu akan sangat buruk. Tidak peduli apa, mereka harus segera keluar dari sini. Lagi pula, hanya ada binatang eksotis peringkat 4. Meski tidak bisa mengalahkan mereka, bukan berarti mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Lituwa, bekerja samalah denganku. Pemimpin tim tiba-tiba berteriak. Master atribut angin lainnya gemetar dan segera mengangguk. Ketua tim tiba-tiba menarik nafas, lalu kedua telapak tangannya mengarah ke depan. Pada saat yang sama, dia meraung, gelombang api matahari raksasa. Setelah itu, master atribut angin menyerang dengan kedua telapak tangannya, sambil berteriak, teknik mengejar angin. Ledakan. Dalam sekejap mata, gelombang api yang mengerikan, yang tingginya 30 kaki dan lebarnya lebih dari 30 kaki, meningkat kecepatannya dan berskala lagi dengan bantuan angin. Ia menyapu ke depan seperti tsunami yang menderu. Kemanapun gelombang api lewat, binatang eksotis peringkat tiga semuanya terbunuh. Bahkan binatang eksotis peringkat empat mengeluarkan geraman pelan ketika mereka melihat gerakan ini. Saat gelombang api hendak mencapai mereka, serigala hitam peringkat empat tiba-tiba melolong. Setelah itu, serigala hitam lainnya juga melolong. Dalam sekejap, semua serigala hitam membuka mulutnya yang berdarah. Petir berkumpul di depan mulut mereka dan membesar dengan cepat, mencapai diameter 10 kaki. Lusinan bola petir terbentuk di depan serigala hitam. Setelah raungan lainnya, semua bola petir menyerbu ke arah gelombang api. Suara mendesing. Lusinan bola petir bertemu dengan gelombang api, bertabrakan dalam sekejap. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang api dan bola petir meledak. Energi elemen angin, api, dan petir melonjak ke segala arah seperti anak panah, dan serigala hitam tingkat tiga dengan kekuatan yang lebih lemah akan langsung kehilangan nyawa saat mereka bersentuhan dengannya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa kekuatan bola petir itu sangat besar. Gelombang api hanya bertabrakan dengan empat bola petir dan meledak. Sekitar sepuluh bola petir lagi meluncur keluar dari lautan api, langsung menuju kedua guru surgawi tingkat empat. Melihat bola petir yang terbang ke arahnya, kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk dihindari. Keduanya segera mundur. Pada saat yang sama, pemimpin tim melihat atribut angin guru surgawi. Guru surgawi atribut angin tahu apa yang harus dia lakukan bahkan tanpa kapten mengatakan apapun. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, lebih dari sepuluh semburan angin melesat ke arah bola petir. Gemuruh. Bola petir langsung meledak di udara, dan energi besar itu membuat lubang yang dalam di tanah. Atribut angin kuat karena hanya mengonsumsi sedikit energi asal surga dan dapat meledakkan serangan musuh dari jarak jauh. Namun, setelah menyelesaikan krisis sementara, keduanya tidak terlihat lebih baik. Serigala hitam sangat cepat. Segera, serigala hitam berlari ke tanah dan tiba di belakang mereka berdua. Ia mengayunkan cakarnya yang besar ke bawah. Cakarnya bahkan membawa suara guntur yang memekatkan telinga. Gemuruh. Keduanya melarikan diri ke kiri dan kanan. Pada titik ini, keduanya dipisahkan oleh serigala hitam. Keduanya tidak bodoh, mereka tiba-tiba panik. Enam serigala hitam dibagi menjadi dua kelompok dan bergegas menuju mereka berdua. Di bawah tubuh besar serigala hitam, keduanya tampak sangat kecil. Suara mendesing. Mereka berdua memandang tanpa daya saat serigala hitam di belakang mereka mengangkat cakarnya. Tiga cakar menyapu ke arah mereka. Dengan kemampuan mereka, mustahil untuk mengusir mereka semua, mereka hanya bisa menghindar. Saat ini, peran arena seni bela diri sudah terlihat. Keduanya dengan cepat bergerak bola balik di tanah, mengandalkan gerakan tubuh mereka yang gesit untuk menghindari serangan demi serangan. Serangan dan batu besar yang tidak bisa mereka hindari dengan mudah diblokir, berusaha memastikan bahwa mereka tidak terluka. Gemuruh. Di malam yang gelap, ledakan demi ledakan terdengar. Pertempuran sengit tidak hanya terjadi di kaki gunung, tapi juga di dalam hutan. Ada serigala hitam tingkat ketiga yang tak terhitung jumlahnya di hutan, dan bahkan ada lebih banyak serigala hitam tingkat keempat daripada di kaki gunung. Hanya ada lebih dari 20 serigala hitam tingkat empat di kaki gunung, tetapi di hutan, saat pertempuran menjadi semakin intens, lebih dari 100 serigala hitam tingkat empat muncul. Sebelumnya, tidak ada yang menyadari bahwa serigala hitam telah muncul kembali, dan tidak ada yang mengira akan ada begitu banyak serigala hitam. Meskipun kekuatan serigala hitam ini tidak sekuat sebelumnya, dalam jangka waktu tertentu, serigala hitam ini akan sekali lagi menyapu manusia, dan yang pertama menanggung bebannya adalah kota serigala hitam. Tidak peduli apa, mereka harus meminta seseorang melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan buah wanyu, mereka harus menyebarkan beritanya. Namun, menghadapi kawanan serigala sebesar itu, keinginan untuk melarikan diri sama sulitnya dengan naik ke surga. Melihat begitu banyak serigala hitam tingkat keempat muncul, empat guru surgawi tingkat empat di hutan sudah putus asa. Terlebih lagi, setelah pertempuran, hutan di sekitarnya telah berubah menjadi kehampaan, dan separuh gunung sudah menjadi reruntuhan. Serigala hitam tingkat keempat berlari ke arah mereka seperti orang gila, dan di bawah kerjasama kelompok serigala, mereka menjadi semakin lemah. Untungnya, serigala hitam ini berukuran besar dan tidak bisa berkumpul untuk menyerang mereka pada saat yang bersamaan, tapi itu hanya masalah waktu. Tidak peduli apa, salah satu dari kita harus melarikan diri. Seorang guru surgawi bumi berteriak saat dia bertarung, kami tidak dapat membantu dua orang di bawah. Di antara kami berempat, hanya kamu, Gautua, yang dapat melarikan diri. Kami akan melindungimu, cobalah yang terbaik untuk melarikan diri. Gautua, yang sedang bertarung, tercengang saat mendengar itu. Dia adalah satu-satunya guru surgawi guntur di antara mereka berempat. Selain master angin surgawi, dia adalah yang tercepat. Selain itu, serigala hitam ini juga merupakan guru surgawi guntur, jadi hanya dia yang bisa melarikan diri saat langit dipenuhi petir. Namun, ketika dia mendengar bahwa teman-temannya ingin melindunginya dan melarikan diri, wajah Gautua tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, dia mengertakan gigi dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Berhentilah bermimpi di saat seperti ini. Guru langit bumi meraung, kami bukan anak-anak, jangan bodoh, lari saja. Guru surgawi guntur mengertakan gigi, matanya memerah dan menoleh. Petir di sekelilingnya bersinar terang, dan dengan suara gemuruh, dia berlari sekuat tenaga kekejauhan. Ah! Mendengar raungan Old Gao, tiga guru surgawi lainnya segera mengejarnya, membantunya mengatasi semua ancaman di sekitarnya. Mereka melepaskan teknik surgawi mereka seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, tidak peduli apakah tubuh mereka dapat menahannya atau apakah energi esensi surgawi mereka cukup. Tidak hanya itu, semua orang pun menelan semua pil seperti permen ke dalam perutnya. Pil penyembuh, pil yang dapat memulihkan energi esensi surgawi, dan pil yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara, mulai berlaku pada saat yang bersamaan. Kekuatan obat yang sangat besar menyebabkan tujuh lubang setiap orang berdarah. Tubuh semua orang merasakan sakit yang luar biasa, namun meski begitu, gerakan semua orang tidak berhenti, dan mereka terus menyerang. Gemuruh! Teknik surgawi yang kuat memaksa serigala hitam tahap empat di sekitarnya untuk mundur lagi dan lagi, tetapi serigala hitam tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Pada akhirnya, mereka hanya berdiri di kejauhan dan terus-menerus menggunakan bola petir untuk menyerang mereka berempat, membatasi pergerakan mereka. Kekuatan lusinan bola petir memaksa mereka berempat berhenti, tidak mampu bergerak maju lagi. Gemuruh! Ledakan terus-menerus terdengar, di bawah ledakan terkonsentrasi seperti itu, meskipun mereka tidak mati, mereka tidak akan jauh darinya. Di kaki gunung, dua orang yang bertarung sekuat tenaga berhenti saat melihat petir besar yang menerangi langit malam. Karena gunung itu runtuh, semuanya terekspos ke udara. Mereka dapat dengan jelas melihat serigala hitam yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar gunung, menyebabkan mereka semakin merasa putus asa. Pada saat ini, beberapa sambaran petir turun dari langit, memanfaatkan momen ketika perhatian mereka berdua teralihkan dan dihantam dengan kejam. Keduanya tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung terkena bola petir. Gemuruh! Ledakan yang mengguncang bumi datang dari gunung dan kaki gunung secara bersamaan. Ledakan itu berlangsung lama sebelum berhenti. Setelah asap dan debu menyebar, serigala hitam di kedua sisi berjalan maju untuk memeriksa hasil pertempuran mereka. Di kaki gunung, kedua guru surgawi telah jatuh ke dalam lubang yang dalam. Tubuh mereka berlumuran darah, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Situasi di gunung itu bahkan lebih serius. Semua guru surgawi tahap empat terbaring dalam genangan darah, daging dan darah mereka dimutilasi dengan parah. Adapun guru surgawi tingkat tiga, semuanya telah lenyap sepenuhnya dalam ledakan bola petir. Selain liulan, di tengah ledakan besar tersebut, dia begitu ketakutan hingga dia berjongkok di tanah dan memeluk kepalanya erat-erat, tidak berani mengangkat kepalanya. Saat ledakan berhenti, butuh tiga napas penuh sebelum dia berani bernapas perlahan. Saat ini, wajahnya sepucat kertas. Keringat menetes ke wajahnya seperti hujan, membasahi seluruh tubuhnya. Tubuhnya gemetar, bahkan dia kehilangan kekuatan untuk berdiri. Akhirnya, dia menggunakan seluruh kekuatan dan keberaniannya untuk perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Apa yang terlihat di matanya adalah kehancuran besar. Di malam yang gelap, dia tidak bisa melihat bayangan siapapun. Hanya serigala yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan mendekat. Namun saat ini, hembusan angin bertiup lewat. Dia tiba-tiba mendengar suara pakaian di belakangnya. Dia buru-buru berbalik untuk melihat ke belakang. Hanya untuk melihat Luan berdiri di belakangnya, berdiri sendirian di hadapan semua serigala. Wajahnya muram, matanya dipenuhi kilatan dingin. Di dalam mata dingin itu, pupil matanya memancarkan warna merah tak berujung, tampak sangat aneh di malam yang gelap. 683 Di malam yang gelap, mata merahnya seperti mata setan. Awan gelap di langit malam berkumpul kembali, dan seluruh daratan menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Di malam yang gelap, serigala yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya petir, dan di tengah semua serigala, Luan melindungi Liulan di belakangnya. Liulan menatap mata Luan dengan kaget. Dia tidak bodoh, dan langsung mengerti asal-usul Luan. Luan adalah pria berbaju hitam, pria berbaju hitam yang dicari seluruh kota selama sebulan penuh. Mata merah, Aura keputus asaan yang menyesakan. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang yang mengambil binatang mistik dari lusinan guru surgawi tingkat 4 sendirian adalah Luan. Aura menakutkan langsung menyebar. Serigala sangat peka terhadap bahaya, dan serigala di sekitarnya segera menghentikan langkahnya, berdiri di tempat dan melolong ke arah Luan. Luan mengerutkan kening, mata merahnya seperti api dan es, dengan dingin menatap serigala di seluruh gunung. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap Liulan di bawah kakinya. Mata mereka bertemu, dan dia berkata dengan lembut, Ada terlalu banyak serigala, aku tidak bisa membunuh mereka semua. Aku akan membawamu dan menyerang. Liulan terkejut, dan dalam keterkejutannya, dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Luan. Melihat ini, Luan sedikit mengernyit. Dia mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, sebuah logam muncul di tangannya. Logam itu langsung melilit tubuh Liulan, menariknya dari tanah dan melayang di udara. Luan berbalik dan dengan kuat mengikat Liulan ke punggungnya. Pegang rat-rat padaku, Luan menoleh dan berkata pada Liulan di punggungnya. Pada saat ini, Liulan akhirnya sadar kembali. Setelah menganggukkan kepalanya, kakinya melingkari pinggang Luan, lengannya melingkari leher Luan, dan wajah cantiknya menempel erat di punggung Luan. Melihat ini, Luan menoleh dan melihat sekumpulan serigala di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, menginjak tanah, dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika dia melepaskan kecepatannya sepenuhnya, kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan puncak guru surgawi level 4. Sebagian besar serigala dalam kelompok itu adalah binatang mistik tingkat 3, dan masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 10 kaki. Hanya kaki mereka saja yang sebanding dengan tinggi Luan. Oleh karena itu, Luan dengan cepat melewati celah di antara serigala, dan serigala tingkat 3 menjadi penyamarannya. Serigala hitam tingkat 3 tidak dapat melihat sosok Luan dengan jelas, sehingga tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Luan. Sementara itu, di bawah persepsi Dewa Iblis, Luan hanya berlari menuju lokasi serigala hitam tingkat 3. Hanya dalam beberapa saat, dia telah menempuh jarak yang jauh. Namun, serigala hitam tidak bodoh. Tindakan Luan terlihat jelas oleh serigala hitam tipe 4, dan salah satu dari mereka melolong marah. Segera, semua serigala hitam tipe 3 lainnya mundur, melarikan diri dari pengepungan. Segera, bumi bergetar seperti tsunami, dan serigala hitam peringkat 3 di lingkaran luar menghilang dengan cepat. Di bawah alam Dewa Iblis, Luan secara alami merasakan ini. Jika dia benar-benar menunggu kawanan serigala bubar, dia akan diserang oleh ratusan serigala hitam peringkat 4. Jika itu terjadi, dia pasti akan mati. Mata Luan menyipit, menarik nafas dalam-dalam, dan segera berteriak, Urat of the Ocean. Gemuruh. Gelombang dahsyat muncul di lereng gunung, dengan derasnya mengalir menuju puncak gunung. Gelombang dahsyat itu tingginya 6 kaki dan lebarnya 20 kaki. Dalam sekejap, ia menelan semua serigala dan pepohonan, dan kekuatan mengerikan itu menjatuhkan semua serigala hitam tingkat 3 ke tanah. Pada saat yang sama, airnya sangat dingin, sangat dingin sehingga serigala tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, hampir semua serigala hitam tingkat 3 mati beku. Air ini dapat membekukan serigala hitam tingkat 3 hingga mati, namun tidak dapat membahayakan serigala hitam tingkat 4. Melihat gelombang menenggelamkan separuh tubuhnya, serigala hitam tingkat 4 meraung tanpa henti. Di saat yang sama, bola petir berkumpul di mulutnya. Ia bahkan tidak peduli dengan nyawa jenisnya sendiri, dan ingin melancarkan serangan jarak jauh ke Luan. Melihat bola petir berkumpul di kejauhan, Luan yang berdiri di atas ombak menyipitkan matanya. Dia segera mengangkat kakinya dan dengan keras menginjak ombak di bawah kakinya. Mengembun. Desir. Dengan kaki Luan sebagai pusat gempa, gelombang membeku dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan segera menelan separuh hutan. Semua serigala hitam tingkat 3 dibekukan di lapisan es. Bahkan serigala hitam tingkat 4 yang lebih dekat dengan Luan pun tidak luput dan semuanya membeku. Di alam yang sama, begitu seseorang dibekukan oleh Deep Eyes, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Rasa dingin yang mengerikan langsung menyerang tubuh serigala hitam, dan hidup mereka akan berakhir dalam beberapa tarikan nafas. Seni surga kelas 7 yang kuat ditampilkan sepenuhnya dalam serangan ini. Melihat keadaan menyedihkan dari jenisnya sendiri, serigala hitam tingkat 4 dikejauhan segera melarikan diri ke segala arah. Tapi Luan tidak berhenti, dan malah dengan cepat maju ke lapisan es. Namun, suhu lapisan es itu terlalu dingin. Dia tidak terpengaruh, tapi Liulan yang berada di belakangnya sudah menggigil kedinginan. Jika tubuh mereka tidak saling menempel erat, Liulan pasti sudah pingsan. Luan maju dengan cepat di lapisan es, tetapi serigala hitam tingkat 4 dikejauhan tidak membiarkannya pergi. Manusia ini telah membunuh begitu banyak jenisnya, jadi mereka tidak akan membiarkannya pergi. Karena serigala hitam di sekitarnya semuanya dibunuh oleh manusia ini, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Satu demi satu, bola petir menyala dan ditembakkan ke arah Luan. Tiba-tiba, puluhan sambaran petir muncul di langit dan menyerang Luan. Melihat langit yang dipenuhi petir yang menutup jalan ke segala arah, seolah-olah dalam situasi putus asa, mata Luan menjadi lebih jernih. Ledakan Bola petir pertama menghantam lapisan es, namun tidak memecahkan lapisan es dan hanya meninggalkan retakan dangkal. Meskipun bola petir ini sangat akurat, Luan menghindarinya di saat-saat terakhir. Ledakan Ledakan Sambaran petir menghantam satu demi satu, dan dalam sekejap, lapisan es meledak di mana-mana. Dan di tengah ledakan, sosok Luan langsung dilalap. Lusinan serangan hancur, dan serigala hitam tingkat empat ini tidak percaya bahwa manusia ini dapat bertahan hidup. Serigala hitam tingkat empat bahkan melihat ke arah teman mereka dan melolong panjang untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berlari keluar dari sambaran petir dan menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh. Tidak ada bekas luka di tubuh Luan. Belum lagi dia, bahkan Liulan pun tidak terluka. Luan sangat mahir menghindari sambaran petir. Dulu ketika dia berada di tebing refleksi di Gunung Langit Daceng, dia berlatih menghindari sambaran petir selama sebulan penuh. Luan sangat paham cara menghindari sambaran petir. Melihat manusia ini berlari keluar dari sambaran petir, serigala hitam tingkat empat tercengang dan meraum dengan marah. Namun, mereka tidak berani melangkah maju. Suhu lapisan es begitu tinggi sehingga mereka tidak berani melangkah maju. Mereka hanya bisa mengumpulkan petir dan menembakkannya ke Luan. Serangan semacam ini bukanlah ancaman bagi Luan, tapi Luan tidak lengah. Sebaliknya, ia menjadi lebih serius. Baru saja, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan urat of the sea, yang menghabiskan sekitar sepertiga dari roda takdirnya. Jika dia menggunakannya dengan paksa lagi, roda takdir yang tersisa terlalu sedikit. Jika terjadi kecelakaan, dia akan kehilangan semua roda takdirnya. Oleh karena itu, Luan semakin mengernyit. Untuk bertahan hidup, dia tidak mempedulikan hal lain, meskipun dia dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Dia berlari ke depan dengan cepat. Ketika dia hendak mencapai tepi lapisan es, semua serigala hitam tingkat 4 siap menyambutnya. Tiba-tiba, dia melompat tinggi ke udara setinggi sekitar 30 meter. Semua serigala hitam menatap Luan di udara dan mengumpulkan sambaran petir di mulut mereka lagi. Mereka tidak percaya manusia ini bisa menghindari serangan mereka di udara. Luan, yang sedang terbang di udara, tidak tinggal diam. Saat dia melompat, dia mengaktifkan roda takdirnya. Ketika dia mencapai titik tertinggi, dia menarik nafas dalam-dalam dan membanting telapak tangannya ke tanah. Hujan api. Bang. Dengan serangkaian ledakan, hujan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dari telapak tangan Luan dan langsung menuju ke serigala hitam di tanah. Rain of Flames hanyalah skill surga tingkat 1 yang dipelajari Luan secara kebetulan. Alasan mengapa Luan mempelajari keterampilan ini bukan karena keterampilan itu kuat. Sebaliknya, ia sama sekali tidak kuat. Namun, jumlahnya sangat kuat. Luan melepaskan hujan api yang tak terhitung jumlahnya dari telapak tangannya dan menutupi seluruh hutan. Api suci surga ke-9 saja sudah cukup untuk membuatnya kuat. Serigala hitam tingkat 4 di tanah tidak takut ketika mereka melihat hujan api. Sebaliknya, mereka menembakkan petir di mulut mereka ke arah hujan api. Seperti yang diharapkan, ketika sambaran petir bersentuhan dengan hujan api, mereka segera memadamkan apinya. Namun, yang mengejutkan para serigala hitam adalah hujan api hanya memecah kobaran api. Hujan api dihantam menjadi bola api yang lebih kecil dan jatuh ke tanah. Dengan bantuan petir, hujan api menutupi area yang lebih luas dan menjadi serangan tanpa titik buta. Melihat hujan api yang jatuh dari langit, serigala hitam akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Mereka merasakan suhu seluruh hutan tiba-tiba menjadi sangat panas. Mereka ingin segera lari, tapi sudah terlambat. Hujan api yang lebat menimpa tubuh serigala hitam. Ketika api menyentuh serigala hitam, sebagian besar serigala hitam berubah menjadi abu dalam sekejap bahkan sebelum mereka sempat berteriak. 684. Tanah itu langsung berubah menjadi lautan api. Luan masih di udara, dan liulan, yang berada di belakangnya, melihat pemandangan di bawah dengan kaget. Di bawah hujan api merah, pepohonan di bawahnya langsung terbakar, begitu pula para serigala hitam. Perlu diketahui bahwa serigala hitam memiliki ciri yang sangat kentara, yaitu memiliki tingkat kekebalan terhadap api yang sangat tinggi. Tapi kenapa di bawah nyala api yang tidak berdampak ini, mereka semua terbakar menjadi abu tanpa meninggalkan apapun. Kawanan serigala yang telah memaksa semua guru surgawi terpojok sebelumnya sekarang berada dalam situasi yang sama sekali berbeda, dengan panik melarikan diri ke segala arah. Untuk sesaat, lolongan ketakutan terdengar di mana-mana, dan pemandangan menjadi sangat kacau. Tidak hanya itu, kobaran api yang mengerikan tidak berhenti. Nyala api dengan cepat menutupi seluruh hutan, dan bahkan menyebar keluar. Saat luan mendarat di tanah, dia sudah dikelilingi oleh lautan api. Dia tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan ini, dan segera bergegas keluar. Dia tidak tahu kapan api suci surga ke-9 akan berhenti menyala, tetapi saat ini, dia tidak terlalu peduli. Setelah menggunakan dua keterampilan surgawi tadi, meskipun banyak serigala hitam yang mati, kebanyakan dari mereka adalah serigala hitam tahap 3. Hanya sekitar 30 serigala hitam tahap 4 yang mati, dan masih ada 100 yang belum mati. Dia harus memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri, jika tidak, kekacauan itu akan menjadi semakin sulit. Di pinggiran api, luan menggendong liulan di punggungnya dan bergerak cepat. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa menggendong liulan tidak akan mempengaruhi gerakannya, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meminimalkan dampaknya. Apinya menyebar, dan serigala hitam manapun yang ingin mengejar luan akan dipaksa mundur oleh api luan. Segera, luan tiba di puncak gunung. Luan percaya bahwa selama dia bergegas ke kaki gunung, bahaya pada dasarnya akan hilang. Saat ini, api telah mencapai puncak gunung, dan bergerak menuju hutan di depan, seolah membuka jalan bagi luan. Luan tidak berhenti sama sekali, dan segera bergegas menuruni gunung. Namun, kali ini sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah kaki luan tiba-tiba berguncang, dan getarannya sangat dahsyat, hampir menyebabkan luan yang berlari kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Dia menggunakan banyak kekuatan untuk menghentikan dirinya sendiri. Hati luan mencelos, sesuatu yang bisa menyebabkan tanah berguncang seperti ini pastinya bukan hal biasa. Sebelum pemikiran ini hilang, tanah di bawah kaki luan berguncang lagi, dan kali ini, getarannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hati luan mencelos, dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan dirinya. Namun di bawah guncangan hebat ini, tanah di sekitarnya retak, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wu! Tiba-tiba terdengar teriakan panjang. Raungan ini sangat mengguncang luan hingga kepalanya berdengung dan dia hampir pingsan. Luan mengerutkan kening. Dia mengertakan gigi dan berusaha melewatinya. Dia segera berbalik untuk menutup telinga liulan, tetapi ketika dia berbalik, liulan sudah pingsan. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas sekali bahwa dia menderita luka dalam akibat lolongan itu. Fiuh! Luan menghela nafas panjang dan dengan cepat menenangkan dirinya. Liulan, yang berada di belakangnya, pingsan. Lengan dan kakinya tidak lagi mampu memeluknya. Dengan cara ini, tubuhnya juga menjadi tidak stabil. Memikirkan hal ini, Luan melepaskan logam itu lagi dan menempelkan lengan dan kaki liulan ke tubuhnya. Ia kemudian segera menoleh untuk melihat ke arah suara tersebut. Dia melihat seekor serigala hitam tinggi berdiri di kejauhan. Dialah yang melolong. Setelah muncul, semua serigala berhenti berlari dan berdiri menanggapi lolongan tersebut. Di bawah alam dewa iblis, persepsi Luan telah meningkat pesat. Dia mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, matanya menjadi sangat serius. Binatang mistik peringkat 5. Binatang mistik peringkat 5 yang asli. Ekspresi Luan serius. Dia berbalik dan berlari, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Melawan binatang mistik peringkat 5, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, penglihatan serigala sangat bagus di malam hari. Belum lagi serigala hitam peringkat 5. Ia segera melihat posisi Luan. Di matanya, kecepatan Luan sangat lambat. Namun, dia harus mengatasi api yang menutupi pegunungan terlebih dahulu. Jika tidak, api ini akan membunuh seluruh kerabatnya. Ia kembali melolong panjang. Setelah itu, ia membantingkan kaki depannya ke tanah. Dalam sekejap, separuh tanah gunung itu retak terbuka. Meskipun hal ini tidak dapat menyebabkan gunung tersebut runtuh seperti guru surgawi tingkat 6, namun hal tersebut masih dapat menyebabkan permukaan gunung tersebut retak. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari cakarnya, menutupi seluruh api di tanah. Segera, seluruh tanah runtuh. Nyala api juga jatuh ke celah-celah itu. Setelah itu, ia menyerang lagi, mengubur semua api di dalam tanah. Api sembilan surga memang bisa terbakar di dalam tanah, tapi waktu terbakarnya sangat berkurang. Tanpa kendali Luan, apinya padam dalam waktu kurang dari 20 napas. Namun, seluruh tanah gunung itu sangat panas. Bahkan serigala hitam peringkat 4 tidak berani menginjaknya. Namun, serigala hitam peringkat 5 dapat menahan suhu seperti ini. Ia menginjak tanah dan dengan cepat mengejar Luan. Kecepatannya terlalu cepat. Perbedaan seluruh alam membuat Luan merasa putus asa. Bahkan di alam dewa iblis, Luan tidak bisa melihat pergerakan pihak lain dengan jelas. Dia hanya bisa melihat sekilas bayangan setelahnya. Namun, ini juga berarti bahwa kekuatan serigala hitam setara dengan guru surgawi tingkat 5. Mungkin baru saja terjadi belum lama ini. Merasakan bayangan setelah mengejarnya, Luan tidak ragu-ragu untuk menggunakan api sembilan surga lagi. Sekarang, satu-satunya cara dia bisa melukai serigala hitam adalah dengan api. Dalam sekejap, gelombang api muncul di belakang Luan dan bergegas menuju serigala hitam. Serigala hitam pangkat 5 tidak bodoh. Ia telah melihat kekuatan api dengan matanya sendiri. Ia sangat takut dengan kekuatan yang dapat membakar serigala hitam peringkat 4 hingga mati seketika. Bola petir mengembun di mulutnya. Bola petir ini beberapa kali lebih besar dari milik serigala hitam peringkat 4. Gelombang itu juga dua kali lebih besar dari gelombang api. Dalam sekejap, ia melesat ke arah gelombang api. Gemuruh. Dalam sekejap, pusat gelombang api diledakan oleh bola petir yang sangat besar. Tak hanya itu, bola petir pun melesat ke arah kaki gunung. Ia baru meledak saat mencapai kaki gunung. Bahkan membuat jurang yang dalam dari puncak gunung hingga kaki gunung. Di tepi jurang, Luan terengah-engah. Saat ini, menghindari bola petir sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena persepsi Dewa Iblis dan penilaiannya sendiri, dia pasti akan dipukuli hingga babak belur oleh kekuatan petir. Namun, Liulan yang berada di belakangnya sudah menghilang. Setelah beberapa napas, Luan mengertakkan gigi dan terus berlari ke kejauhan. Dia tidak punya banyak kesempatan untuk melarikan diri. Jika binatang mistik peringkat 5 tidak muncul, dia masih memiliki keyakinan tertentu bahwa dia bisa melarikan diri. Namun, setelah kemunculan binatang mistik peringkat 5, peluangnya untuk melarikan diri hampir nol. Deng-deng-deng. Luan berlari dengan liar di antara pepohonan. Di belakangnya, setelah Serigala Hitam mengubur api di tanah lagi, Serigala Hitam mengejarnya lagi. Kecepatannya terlalu cepat. Kecepatan Luan sangat lambat. Dia tidak bisa melarikan diri. Wajah Luan muram. Dia mengertakkan gigi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika dia ingin melarikan diri, dia harus mencari cara lain. Kalau tidak, pasti ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Luan mengertakkan gigi. Saat ini, Serigala Hitam telah berhasil menyusulnya. Melihat manusia mungil di depan, Serigala Hitam setinggi 8 meter itu seperti gunung kecil. Tubuhnya yang besar dapat dengan mudah menghancurkan manusia ini. Namun hal itu tidak terjadi. Ini tidak cukup untuk meredakan kebencian di hatinya. Hanya dalam waktu singkat, hampir setengah dari kelompok Serigala Hitam peringkat 3 telah mati. Sepertiga dari kelompok Serigala Hitam peringkat 4 telah mati. Situasi yang menyedihkan membuatnya tidak mampu menahan amarahnya. Ia harus membiarkan manusia ini menerima cara mati yang paling kejam. Itu berarti mati di bawah taringnya. Peng! Cakarnya terbanting, luan yang tidak bisa mengelak langsung diserang. Seluruh tulang di tubuhnya langsung patah, bahkan ada bagian yang hancur hingga menjadi bubuk. Tubuhnya dipaku ke tanah seperti daging busuk. Serigala Hitam tidak bodoh, dia takut manusia ini akan menggunakan apinya lagi. Oleh karena itu, pertama-tama ia menghancurkan manusia ini menjadi pati daging, menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Setelah itu, cakar Serigala Hitam terbanting lagi. Tapi kali ini, itu tidak menghantam luan, tapi tanah di samping luan. Tubuh luan tersentak ke udara, langsung mencapai ketinggian 10 meter. Pada saat yang sama, kepala Serigala Hitam peringkat 5 terangkat tinggi, rahangnya yang sangat besar dan berdarah terbuka. Di dalam mulut berdarah itu, sosok luan sangat kecil, seperti setitik debu kecil. Tubuh luan terjatuh, ke dalam rongga berdarah yang tak ada habisnya. Akhirnya, seluruh tubuhnya memasuki rahang yang berdarah, dan Serigala Hitam hendak menutup rahang yang berdarah itu. Saat ini, tubuh luan tiba-tiba bergerak. Kedua tangannya terentang, telapak tangan menghadap ke bawah, seberkas cahaya menyala dengan tenang. Matahari terik 9 matahari, luan mengatupkan giginya, menahan rasa sakitnya. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah muncul, menerangi malam yang gelap. 685. Cahayanya meledak dan mengubah malam menjadi siang. Ini adalah pertama kalinya luan menggunakan matahari terik 9 matahari dalam pertempuran setelah menjadi guru surgawi tingkat 3. Dia tidak pernah menyerah dalam mengolah sun 9 suns yang terik. Setiap kali dia berkultivasi, scorching sun 9 suns akan mengosongkan roda nasibnya dalam sekejap, bahkan ketika dia berada di puncaknya. Oleh karena itu, dia hanya akan menggunakan jurus ini ketika dia tidak punya pilihan lain dalam pertempuran. Kekuatannya setara dengan level 4 mahir atau bahkan master surgawi level 4. Kali ini, scorching sun 9 suns memiliki skala yang cukup besar. Itu bukan lagi titik cahaya awal, melainkan sebuah bola ringan dengan diameter satu kaki. Bola cahaya muncul di depan telapak tangannya. Bahkan dia bisa merasakan panas yang mengerikan. Serigala hitam level 5 hanya merasakan cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi terang. Kemudian, ia merasakan sakit yang membakar di mulutnya. Ia ingin menggelengkan kepalanya dan tidak memakan manusia ini, tapi sudah terlambat. Selama pengejaran, Luan memperkirakan kecepatan serigala hitam. Dia menggunakannya sekarang karena dia yakin sekali serigala hitam tidak akan bisa melarikan diri. Pergi, Luan mengerutkan kening dan mengertakan gigi sambil berteriak. Saat ini, dia sudah berada di mulut serigala hitam. Bola lampu merah yang menyilaukan segera menyapu tenggorokan serigala hitam. Dalam sekejap, bola cahaya itu terendam di tenggorokan serigala hitam. Saat berikutnya, tubuh besar serigala hitam level 5 bersinar terang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Sinar cahaya ini sangat panas. Serigala hitam besar mempertahankan posturnya dengan mulut terbuka berdarah. Ia tidak bergerak sama sekali. Satu-satunya hal yang bergerak adalah matanya yang melebar, yang dipenuhi rasa tidak percaya dan kengganan. Ia tidak percaya bahwa ia akan dibunuh oleh manusia yang lebih lemah darinya. Ia tidak mengerti bagaimana manusia dengan tulang patah masih bisa menyerang. Sayangnya, tidak ada kesempatan untuk mengetahuinya. Pada saat cahaya di tubuhnya paling terang, semuanya meledak. Ledakan. Nyala api melonjak ke langit. Dampak kekerasan melanda seluruh gunung. Tanah gunung berguncang hebat seolah-olah akan runtuh. Ledakan dahsyat tersebut menciptakan lubang sedalam 30 meter. Seolah-olah ada lubang besar di gunung itu. Di tengah ledakan, api terus berkobar ke segala arah. Separuh hutan di gunung langsung berubah menjadi gelembung. Bahkan tanah di permukaan masih terbakar. Tubuh serigala hitam tipe 5 benar-benar menghilang, sementara luan segera melepaskan penghalang es setelah mendorong keluar matahari berkobar sembilan. Namun, di bawah pengaruh mengerikan dari sembilan matahari-matahari yang terik, penghalang es segera meledak, tapi setidaknya itu telah memblokir sebagian besar dampaknya baginya. Suara mendesing. Bang! Tubuh luan jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Awan debu membubung, dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Alasan kenapa dia bisa pulih meski seluruh tulang dan tendonnya patah adalah karena dia telah mengonsumsi ramuan sengoku sebelum cakar lawannya mengenainya. Itulah tiga ramuan yang diberikan Jun kepadanya sebelum dia meninggalkan sengoku. Jun pernah mengatakan bahwa selama seseorang belum mati, seseorang akan dapat pulih segera setelah memakan pil abadi ini. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh luan. Ketika luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 2, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung melawan guru surgawi tingkat 4. Dia telah memakan ramuan ini sebelumnya untuk menyelamatkan hidupnya. Kali ini, dalam situasi putus asa, dia terpaksa memakan ramuan itu lagi. Baru setelah itu seluruh tubuhnya dapat pulih ketika dia tertelan, dan dia telah menggunakan blazing sun sembilan suns di saat-saat terakhir. Namun, luan juga berjudi. Dia bertaruh bahwa serigala hitam tidak akan membunuhnya secara langsung. Jika serigala hitam benar-benar membunuhnya secara langsung, ramuan apapun tidak akan berguna. Yang mengejutkan luan, efek ramuan itu bertahan lebih lama dari yang dia duga. Tadi, dia juga terkena dampak dari blazing sun sembilan suns, dan banyak tulangnya yang patah lagi. Namun, efek ramuannya masih ada, dan menyembuhkan lukanya lagi. Namun, roda takdir yang dikonsumsi tidak dapat dipulihkan. Tulang luan dipatahkan dan disambung kembali, lalu dipatahkan dan disembuhkan kembali. Entah itu rasa sakit karena patah atau penyembuhan, itu tak tertahankan. Seorang guru surgawi biasa pasti sudah lama pingsan. Hanya orang seperti luan yang bisa menahan rasa sakit dan bergerak. Luan berjuang untuk bangkit dari tanah. Dia mengeluarkan dua ramuan dari cincinnya dan menelannya. Itu adalah ramuan yang dapat menambah kekuatan fisik dan roda takdir. Segera, luan merasa kekuatannya telah pulih. Dia melihat sekeliling ruang kosong dan menemukan bahwa serigala telah menghilang tanpa jejak. Dengan kematian Raja Serigala, para serigala secara alami melarikan diri. Luan, yang telah kehilangan semua ancamannya, memandangi gunung tandus itu dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia sedikit mengernyit, menahan rasa sakit, dan berlari ke samping. Segera, dia sampai di tempat yang tidak mencolok. Di tanah, dia melihat benda logam besar tertutup lapisan debu tebal. Melihat logam itu, luan menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan frost dagger di tangannya. Lalu, dengan teriakan pelan, dia menusuk ke bawah. Ding! Logam itu tertusuk. Kemudian, belati itu dengan kejam membelah logam itu, dan orang di dalamnya tiba-tiba terlihat. Itu adalah Liulan. Saat Heilang menggunakan bola cahaya guntur padanya, dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan melemparkan Liulan, yang berada di belakangnya, keluar. Tapi sebelum dia mengusirnya, dia menyegel Liulan sepenuhnya. Saat itu, dia sudah membuat rencana kasar. Jika dia meninggal, Liulan tidak akan selamat. Jika dia selamat, dia bisa kembali untuk menyelamatkan Liulan. Jika dia membawa serta Liulan, keduanya akan mati. Menjangkau, Luan menyentuh leher Liulan. Setelah mengetahui denyut nadinya masih ada, dia merasa lega. Dia mengeluarkan pil pemulihan yang dan memberikannya padanya. Luan menggendong Liulan di punggungnya lagi. Awalnya, dia ingin segera melarikan diri. Ia berpikir sejenak dan berbalik untuk pergi ke puncak gunung lagi. Dia melihat ke bawah dan sun naen suns yang terik diaktifkan. Dia mulai mencari guru Tao yang masih hidup. Tetapi setelah mencari selama 15 menit penuh, dia menemukan bahwa semua guru Tao di gunung itu telah mati. Apakah mereka guru Tao tingkat 3 atau tingkat 4? Banyak guru Tao di gunung telah meninggal karena pertempurannya. Dia tidak menyerah. Dia berlari ke kaki gunung dan menemukan tim guru Tao dan guru Tao Angin tergeletak di tanah. Dia pertama kali pergi menemui guru Tao Angin dan menemukan bahwa dia sudah mati. Kemudian, dia pergi ke tim guru Tao dan terkejut saat mengetahui bahwa dia masih hidup. Bagaimanapun, pertempuran di kaki gunung tidak terpengaruh oleh Luan. Setelah Luan menyerang, kawanan serigala di kaki gunung juga bergegas menuju Luan. Jadi, tim guru Tao berhasil mempertahankan hidupnya. Luan sangat gembira. Dia segera mengeluarkan pil pemulihan yang dan memberikannya kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian, dia menariknya ke atas dan melepaskan logam itu untuk memasukkannya ke dalam. Lalu, dia segera membawanya pergi. Di bawah malam yang gelap, api suci sembilan surga menyala di dalam tanah. Butuh waktu lama sebelum padam. Deep Ice masih mengeluarkan udara dingin di malam yang gelap. Luan tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkannya. Dia segera bergegas kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi, kota Serigala Hitam. Di halaman aliansi simbol darah, Liu Zhengtang berjalan mondar-mandir. Dia tidak bangun pagi. Sebaliknya, dia tidak tidur sepanjang malam. Misi ini terlalu berbahaya. Dia mengkhawatirkan putrinya. Bahkan dengan perlindungan enam guru tau tingkat empat, misi ini masih terlalu berbahaya. Faktanya, rencana awal Liu Zhengtang adalah bertaruh. Entah dia berhasil mengambil kembali buah wanyu, atau seluruh kelompoknya musnah. Tidak ada skenario ketiga. Namun, permintaan tiba-tiba putrinya itu menggagalkan semua rencananya. Saat ini, langit baru mulai cerah. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa putaran yang telah dia tempuh di halaman. Pengurus rumah tangga dan pelayan sedang menunggu di kedua sisi halaman. Tidak hanya mereka, banyak guru tau tingkat empat juga berdiri di halaman bersamanya. Master Aliansi, jangan terlalu khawatir. Fang Zhangwen melihat ekspresi ketua aliansi dan menghiburnya. Para guru tau yang keluar semuanya sangat berpengalaman. Bahkan jika mereka menghadapi sesuatu yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka akan segera mundur. Tidak akan terjadi apa-apa. Liu Zhengtang tidak mengatakan apapun. Dia terus berjalan maju mundur. Fang Zhangwen hanya bisa melanjutkan. Master Aliansi, menurut rencana, kemungkinan besar mereka akan tinggal selama beberapa hari. Tidak baik bagimu untuk tetap seperti ini. Mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat? Tidak. Liu Zhengtang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya harus menunggu di sini sampai mereka kembali. Jika mereka tidak kembali dalam dua hari, saya pribadi akan pergi ke Gunung Jahat untuk menemukan mereka. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Gunung Jahat sangat berbahaya. Bahkan ketua aliansi akan mendapat masalah jika dia pergi ke sana. Fang Zhangwen buru-buru berkata, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika terjadi sesuatu pada ketua aliansi, aliansi simbol darah kita akan tamat. Itu benar. Master Tao level 4 di samping juga berkata, Master Aliansi, Anda harus tenang. Mereka pasti akan kembali. Semuanya berhenti bicara. Tiba-tiba, Liu Zhengtang berteriak dengan marah, menyebabkan semua orang tutup mulut. Dia berkata dengan keras, jika kamu akan menunggu di sini, diamlah dan diam. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Laporan. Sebuah suara yang tajam terdengar. Seseorang berguling dan merangkak masuk dari luar gerbang. Liu Zhengtang hampir meledak marah ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru bertanya, ada apa? Bicaralah dengan cepat. Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berkata dengan susah payah, Luan telah kembali dengan nona pertama. Guru Tao Sao Meng telah dijemput oleh orang-orang yang menjaga gerbang kota. Mereka bergegas kembali ke gerbong. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya sangat gembira. Senyuman segera muncul di wajah Liu Zhengtang. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung bertanya, bagaimana dengan yang lain. Wajah orang itu menegang, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia berkata dengan susah payah, selain tiga orang. Mereka semua terbunuh. 686. Keesokan harinya, pagi. Matahari menyinari sisi wajah Liu Lan, sedikit menyengat matanya. Liu Lan perlahan menoleh, tetapi ketika dia bergerak, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Kemudian, dia dengan lembut membuka matanya, pikirannya kosong, dia sedikit bersusah payah di tempat tidur. Dia mengangkat tangannya, mengusap kepalanya dengan lembut, mencoba mengingat apa yang terjadi padanya. Namun, ketika dia mengingat semuanya, tubuhnya bergetar, segera duduk dari tempat tidur, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di kamar tidur yang familiar. Pelayan di sampingnya kaget saat melihat Nona tiba-tiba duduk, namun segera berlari ke arah Nona dan berkata dengan gembira, Nona, kamu sudah bangun. Liu Lan memandangi pembantunya, dan dengan cepat bertanya, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Pelayan itu melihat ekspresi cemas Liu Lan, dan dengan cepat berkata, Nona dipulangkan kemarin pagi, kamu tidak sadarkan diri sampai sekarang. Bagaimana dengan tanggal keberangkatannya? Liu Lan dengan cepat bertanya, berapa hari yang lalu tanggal keberangkatan. Itu terjadi sehari sebelum kemarin. Pelayan itu sedikit takut, mengira otak Liu Lan rusak, dengan cepat berkata, kemarin lusa, kamu berangkat kemarin pagi, Nona tidak sadarkan diri sampai sekarang. Saat dia berkata, pelayan itu masih sedikit khawatir, berkata, Nona, kamu harus istirahat dulu, aku akan memanggil penyembuh surgawi sekarang. Dengan itu, pelayan itu segera pergi, meninggalkan Liu Lan sendirian di tempat tidur dalam keadaan linglung. Menurut jawaban pelayan itu, Luan mengirimnya kembali malam itu, benar, di mana Luan? Liu Lan hanya ingin mengangkat kepalanya untuk bertanya, tetapi menemukan bahwa pelayan itu sudah tidak ada lagi di kamar. Tapi dia khawatir, segera bangun, mengenakan mantelnya dan pergi keluar. Segera, Liu Lan melewati koridor dan tiba di ruang pertemuan. Dia tahu ayahnya pasti ada di sini untuk menangani masalah ini. Sepanjang jalan, banyak pelayan yang ingin menghentikannya, tapi tidak bisa. Ketika dia memasuki halaman, dia menemukan bahwa aulah pertemuan penuh dengan orang, dan di tengah kerumunan, Luan berdiri di hadapan semua orang. Luan, hati Liu Lan senang, dengan cepat bergegas ke ruang pertemuan. Luan berbalik, melihat ke belakang, tapi Liu Lan kebetulan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Adegan ini membuat semua orang di aulah pertemuan membelalak. Aku senang kamu baik-baik saja. Aku senang kamu baik-baik saja, Liu Lan memeluk Luan dengan erat dan berkata. Luan memandang Liu Lan dalam pelukannya. Meskipun sangat canggung di depan banyak orang, dia tidak tega mendorongnya menjauh. Akhirnya, Liu Zhengtang, yang duduk di ujung meja, terbatuk dua kali. Saat itulah Liu Lan meninggalkan pelukan Luan. Meskipun wajahnya sedikit merah, dia memandang Luan tanpa peduli. Matanya yang indah mengungkapkan perasaannya. Orang-orang di sekitarnya tidaklah mudah. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Siapapun tahu apa maksud Liu Lan. Semua orang pasti iri pada Luan. Meskipun temperamen Liu Lan tidak baik, dia tetap cantik luar biasa. Luan, bocah nakal ini, mendapat untung. Liu Zhengtang berdiri dan mendekati putrinya. Dia bertanya dengan prihatin, bagaimana keadaan tubuhmu. Saya baik-baik saja. Liu Lan menggelengkan kepalanya. Luanlah yang menyelamatkanku. Oh iya, di mana yang lainnya. Mendengar ini, ekspresi Liu Zhengtang menjadi gelap saat dia berkata, selain Sao Meng, semua orang meninggal. Apa? Liu Lan memandang ayahnya dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kami mengadakan pertemuan ini karena ini. Tadi malam, Luan beristirahat selama sehari. Karena kamu sudah bangun hari ini, kami perlu memahami apa yang terjadi. Liu Zhengtang berkata dengan suara yang dalam. Begitu banyak orang meninggal, kita tidak bisa membiarkan hal ini tidak jelas. Mengatakan ini, Liu Zhengtang meminta seseorang untuk memberikan tempat duduk kepada putrinya. Dia mengikutinya ke kepala meja. Dia memandang Luan dan bertanya, Luan, kaulah yang menyelamatkan mereka, jadi kamu harusnya paling tahu apa yang terjadi. Segera, tatapan semua orang tertuju pada Luan. Ekspresi Luan tenang saat dia berkata dengan lembut, kami tiba di kaki gunung antara gunung ke-12 dan ke-13. Di sana, kami menemukan buah wanyu. Setelah itu, sekelompok besar serigala hitam menyerang kami. Saya juga diserang dan jatuh pingsan di tanah. Namun, saya tidak mati. Saat aku bangun, pertarungan telah berakhir. Serigala hitam tidak terlihat dimanapun, jadi saya segera pergi mencari yang lain. Saya menemukan bahwa selain nona tertua dan kapten, semua orang sudah mati. Saya hanya bisa membawa mereka berdua dan berlari kembali secepat yang saya bisa. Kata Luan Mendengar kata-kata Luan, semua orang hanya bisa mengerutkan kening. Menurut perkataan Luan, dia tidak tahu apa-apa. Di ujung meja, Liu Lan menatap punggung Luan dengan kaget. Dia tahu bahwa Luan berbohong. Dia ingat semuanya sebelum dia pingsan. Mata merahnya, serigala hitam di mana-mana, ombak dan es yang menakutkan, nyala api yang dahsyat, dan bahkan lolongan di akhir. Dia ingat semuanya. Kenapa dia berbohong? Liu Zhengtang mengerutkan kening. Sebenarnya Sao Meng sudah bangun dini hari. Hanya saja dia terluka parah dan tidak bisa bergerak. Dia pertama kali pergi ke Sao Meng untuk memahami situasinya. Namun, Sao Meng tidak tahu banyak. Dia terluka parah dan pingsan akibat serangan serigala hitam peringkat 4. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Namun, jika Sao Meng tidak bisa melawan serigala, Luan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia mengira Luan akan tahu lebih banyak. Bagaimanapun juga, kemunculan serigala hitam sudah cukup mengejutkannya. Ini bukanlah masalah kecil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tiga aliansi besar. Dia harus segera melaporkannya ke Istana Tuan Kota dan meminta bantuan negara. Dengan banyaknya korban, aliansi simbol darah kita juga menderita kerugian besar. Kata Liu Zhengtang. Dia menoleh ke arah Fang Zhangwen dan berkata, suruh orang-orang menghibur keluarga mereka dan memberi mereka kompensasi paling banyak. Jangan pelit. Iya, Fang Zhangwen menganggup dan berkata, saya pasti akan mengurusnya. Juga, kita perlu merekrut guru surgawi yang kuat untuk menambah kekuatan kita. Liu Zhengtang melanjutkan, kita perlu menambah kekuatan kita dalam waktu singkat. Jika tidak, dampaknya akan besar. Iya, kata Fang Zhangwen. Untungnya, kami mendapat buah wanyu. Liu Zhengtang berkata dengan suara yang dalam, Sao Meng dan mereka berdua mungkin bisa kembali. Sao Meng mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan buah wanyu. Luan berhasil menyelamatkan orang-orang tersebut. Keduanya berkontribusi besar. Saya akan memberi mereka imbalan yang besar. Luan mendengar ini dan membungkuk pada Liu Zhengtang. Terima kasih, ketua aliansi. Liu Zhengtang memandang Luan dan melambaikan tangannya. Baiklah, kamu boleh pergi dan istirahat. Aku masih punya hal lain untuk dibicarakan dengan mereka. Iya, Luan menganggup dan berbalik untuk pergi. Setelah Luan pergi, Liu Lan segera berdiri dan berkata kepada ayahnya, Ayah, aku juga pergi. Liu Zhengtang sama sekali tidak bisa mengendalikan putrinya. Dia hanya bisa melihatnya pergi dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, Luan masih belum melangkah jauh. Liu Lan segera mengejar Luan. Liu Lan, Liu Lan berseru. Luan juga berhenti dan menoleh untuk melihat Liu Lan. Nona, kata Luan. Liu Lan tercengang saat mendengar ini. Dia berkata dengan lembut, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku Nona? Panggil aku Xiaolan. Nona, tidak baik jika didengar orang lain. Itu akan menimbulkan kesalahpahaman, kata Luan. Apa masalahnya? Mendengar Luan sengaja menjauhkan diri, Liu Lan menundukkan kepalanya sedikit. Namun, dia tetap berkata, Kamu, kenapa kamu baru saja berbohong? Luan sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Jika memungkinkan, Bolehkah saya pergi ke tempat Nona untuk berbicara? Liu Lan tercengang saat mendengar ini. Namun, dia segera menganggup dan berkata, Oke. Keduanya berjalan melewati koridor panjang dan dengan cepat sampai di halaman Liu Lan. Keduanya memasuki ruangan. Luan duduk di meja, Tapi Liu Lan tidak. Sebaliknya, Dia menuangkan teh untuk Luan untuk pertama kalinya. Bahkan Liu Zhengtang belum pernah menerima perlakuan seperti itu. Tentu saja, Luan tidak mengetahui hal itu. Setelah meletakkan teh di depan Luan, Liu Lan duduk dan menatap Luan dengan matanya yang indah. Luan menyesapnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya harap Nona dapat membantu saya menyembunyikan apa yang terjadi tadi malam. Mengapa? Liu Lan tercengang. Dia buru-buru bertanya, Kamu telah melakukan begitu banyak hal. Kamu mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan kami dari serigala. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Karena aku tidak ingin membeberkan terlalu banyak. Luan berkata dengan lembut, Saya tahu Nona pasti tahu bahwa pria berpakaian hitam sebulan yang lalu adalah saya. Saat itu, Saya melukai empat orang. Keempat orang itu tidak lemah. Mereka pasti tokoh penting dari berbagai keluarga besar. Saya tidak ingin mendapat masalah. Liu Lan terkejut saat mendengar ini. Apa yang dikatakan Luan memang masuk akal. Namun, Dia berkata, Tetapi kamu sekarang adalah anggota dari aliansi simbol darahku. Mungkinkah ada seseorang yang berani menyerang aliansi simbol darah? Lebih baik menghindari masalah. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Luan berkata, Saya harap Nona setuju untuk membiarkan masalah ini tetap menjadi rahasia di antara kita berdua. Liu Lan tercengang. Lalu, Wajahnya memerah. Namun, Dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, Dia berkata, Saya setuju, Tetapi Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Tolong bicara, Nona, Kata Luan. Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Liu Lan memandang Luan dan berkata dengan lembut, Tolong panggil aku Xiaolan di masa depan. 687. Satu bulan kemudian. Di kantor mewah, Luan sedang duduk bersila di atas karpet bundar, Sedang berkultivasi. Tidak lama kemudian, Dia menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Sedikit terengah-engah, Luan menunduk dan melihat tangannya. Setelah sebulan berkultivasi, Dia merasa telah menyentuh hambatan di tahap akhir level 3. Paling-paling, Dia akan mampu menerobos dalam waktu setengah bulan. Kali ini jauh lebih awal dari yang dia duga, Dan semua ini mungkin karena pertempuran sebulan terakhir. Meskipun pertempuran itu telah menghabiskan banyak pil abadi yang berharga, Dia juga memperoleh banyak keuntungan. Orang dalam kabut hitam itu benar, Hanya pertarungan nyata antara hidup dan mati yang bisa membuat seseorang meningkat. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Luan sedikit terkejut, Hanya sedikit orang yang mau mengetuk pintu. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat ke pintu, Berkata, Silahkan masuk. Pintu dibuka perlahan, Dan seorang pelayan berpakaian mewah berdiri di depan pintu, Tapi ekspresinya agak cemas. Dia buru-buru berkata kepada Luan, Tuan mudalu, Sesuatu terjadi di luar. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Ini tidak lain adalah rumah lelang blood symbol alliance. Sebagai salah satu dari tiga aliansi besar, Kekuatan aliansi simbol darah tidak kalah dengan dua aliansi lainnya. Bahkan dengan kejadian sebulan lalu, Fondasi mereka sebagai salah satu dari tiga aliansi besar tidak akan terguncang. Dalam waktu singkat, Mereka telah merekrut beberapa master surgawi level 4, Kecepatan ini sungguh mencengangkan. Dan sebagai rumah sakit dari aliansi simbol darah, Luan tentu saja harus bekerja untuk aliansi simbol darah. Di Mountain River Alliance, Dia bisa berkultivasi setiap hari karena dia tidak melakukan apa-apa, Tetapi blood symbol alliance berbeda. Namun, Liu Zhengtang tahu bahwa dia rajin berkultivasi, Jadi dia memberinya pekerjaan yang sangat mudah. Tugasnya adalah menjadi kapten penjaga rumah lelang. Kota serigala hitam sangat besar, Dan aliansi simbol darah memiliki lebih dari satu rumah lelang. Skala balai lelang juga berbeda-beda, Dan dibagi menurut tingkatannya. Rumah lelang tingkat tertinggi secara alami akan dijaga oleh guru surgawi tingkat 4, Dan beberapa rumah lelang kecil yang melayani pedagang biasa Akan dijaga oleh guru surgawi tingkat 3. Luan bertanggung jawab atas salah satunya. Rumah lelang ini memiliki lebih dari satu guru surgawi tingkat 3, Dan ada dua orang lain selain dia. Sebagai penanggung jawab, Ia selalu berkultivasi di kantor, Sedangkan dua orang lainnya bertugas mengawasi lapangan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Mereka akan segera mengirim seseorang untuk menelponnya. Sama seperti sekarang. Ayo pergi. Luan berjalan ke pintu dan berkata, Ayo kita lihat. Di rumah lelang, banyak orang melihat ke arah tengah. Bukankah rumah lelang adalah tempat menjual barang? Apa salahnya Tuan Muda kita ingin membeli sesuatu? Seorang pria parubaya dengan pakaian mewah berdiri di depan semua orang Dan berteriak dengan marah kepada staff yang mengatur suhu, Apakah kamu tidak menginginkan uang? Untuk apa kamu berpura-pura? Sebutkan saja harganya. Tuan Muda kita tidak mau menawar. Seorang guru surgawi tingkat tiga dari rumah lelang Memasang ekspresi buruk di wajahnya ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tamu yang terhormat, Rumah lelang kami hanya menjual barang-barang yang dipajang. Kami tidak pernah menjual orang. Tidak menjual, bukankah itu hanya dua pelayan? Mengapa saya tidak bisa menjualnya? Pria parubaya itu berkata dengan keras, Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa Membeli dua budak itu merepotkan. Bodoh sekali. Mendengar ini, Wajah guru surgawi tingkat tiga menjadi semakin jelek. Matanya muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Kami hanya menjual barang yang dipajang di sini. Kami tidak akan menjual apapun yang tidak dipajang. Ini aturannya. Jika ingin membeli budak, Ada banyak toko budak di Black Wolf City. Jangan mencari masalah di sini. Oh, sejak kapan rumah lelang berani bicara seperti ini? Ketika pria parubaya itu mendengar ancaman guru surgawi tingkat tiga, Dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, Sudah kubilang. Jika tuan muda kita menyukai sesuatu, Kamu harus menjualnya meskipun kamu tidak mau. Jika Anda menjualnya sekarang, Anda masih bisa mendapatkan uang. Jika Anda tidak menjualnya, Saya khawatir rumah lelang kecil Anda tidak akan mampu bertahan. Apakah tamu? Guru surgawi tingkat tiga sangat marah ketika mendengar ini. Dia menunjuk hidung pria parubaya itu dan bertanya, Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Pria parubaya itu memandang ke arah guru surgawi tingkat tiga dan mencibir, Saya tidak keberatan memulai pembantaian di sini. Tunggu. Tiba-tiba, Sebuah suara terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Mereka melihat kerumunan membuka jalan. Orang yang berjalan mendekat adalah Luan. Ketika guru surgawi tingkat tiga melihat Luan, Dia menghela napas lega. Meskipun Luan masih muda, Kekuatan dan karakternya sangat meyakinkan. Setelah bergaul selama sebulan, Orang-orang di sini sangat menghormatinya. Mereka semua bersedia mendengarkan perintah Luan. Luan, Senang kamu ada di sini. Guru surgawi tingkat tiga memandang Luan yang sedang berjalan mendekat dan berkata, Mereka berdua menyebabkan masalah di sini. Ketika Luan mendengar ini, Dia menilai mereka berdua. Pemuda itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia sedang duduk dan minum teh perlahan, Seolah-olah hal-hal di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Pria parubaya, Sebaliknya, Berdiri dan melakukan sesuatu untuk pemuda itu. Apa yang sedang terjadi? Luan bertanya. Kami baru saja melelang barangnya, Tapi mereka berdua tiba-tiba menawar dan ingin membeli wanita juru lelang dan pembantunya. Guru surgawi tingkat tiga menjadi semakin marah dan berkata, Mereka sengaja menimbulkan masalah. Ketika Luan mendengar ini, Dia sedikit mengangguk. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan lembut, Jika itu masalahnya, Apakah kalian berdua ingin pergi sendiri, Atau kamu ingin aku menyuruh kalian berdua pergi? Ya ampun, Nada bicara anak muda zaman sekarang semakin sombong. Pria parubaya itu memandang Luan. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pihak lain, Seberapa kuatkah seorang pemuda? Dia berkata, Jika kamu berlutut sekarang dan berkata, Bang! Terdengar erangan teredam. Kata-kata pria parubaya berikut ini semuanya ditelan kembali ke dalam perutnya. Wajahnya pucat, Urat di wajahnya menonjol. Matanya terbuka lebar, Seolah bola matanya akan rontok. Dia memegangi perutnya dan perlahan jatuh ke tanah. Ih! Pria parubaya itu jatuh ke tanah, Suaranya lemah dan rendah. Luan berdiri di depannya, Menatap pria parubaya di kakinya. Orang ini memiliki kekuatan guru surgawi tingkat tiga. Setelah Luan mengambil keputusan, Dia langsung mengambil tindakan. Setelah berurusan dengan satu orang, Luan menoleh untuk melihat pemuda yang masih duduk di kursi Dan berkata dengan lembut, Bisakah kamu pergi sekarang? Pemuda itu akhirnya meletakkan cangkirnya Dan menoleh untuk melihat ke arah Luan. Sudut mulutnya melengkung menyeringai. Saya bisa pergi. Pemuda itu berdiri, Memandang Luan dan berkata dengan dingin, Tapi kamu akan menyesalinya. Luan tidak mengatakan apapun. Pemuda itu tidak peduli dengan pria parubaya di tanah. Dia menoleh dan berjalan keluar, Meninggalkan pria parubaya itu mengerang kesakitan di tanah. Melihat penampilan pemuda itu, Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri Untuk tidak berkata-kata. Guru surgawi tingkat tiga sadar kembali, Menunjuk pria parubaya di tanah Dan bertanya pada Luan, Bagaimana dengan dia? Usir dia keluar. Luan melirik mereka dan berkata dengan lembut, Masukkan mereka ke dalam daftar hitam Dan lapor ke kantor pusat. Larang rumah lelang lain masuk. Iya. Setelah mengatasi masalah yang merepotkan tersebut, Rumah lelang dilanjutkan kembali. Luan sekali lagi kembali ke kantornya Dan duduk untuk terus berkultivasi. Luan tidak akan membuang waktu, Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dua jam kemudian, Hari sudah lewat malam. Selama waktu ini, Pelayan menyajikan makan malam untuk Luan. Luan makan sedikit dan terus berkultivasi. Namun, saat ini, Pintu kantor tiba-tiba berdering lagi. Kali ini, Ketukannya jelas lebih mendesak dari sebelumnya. Luan sedikit mengernyit dan membuka matanya. Dia tidak mengerutkan kening karena budidayanya terganggu, Tetapi karena ketukan yang mendesak. Apa yang sedang terjadi? Masuk, kata Luan. Pelayan itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika dia melihat Luan duduk bersila di atas karpet bundar, Dia panik dan dengan cepat berkata, Tuan Mudalu, tidak baik. Tentara istana Tuan Kota telah mengepung kita. Rumah Tuan Kota, tentara. Mata Luan menyipit. Dia segera berdiri, Berjalan melewati pelayan itu tanpa berkata apa-apa, Dan bergegas keluar. Ketika dia sampai di rumah lelang, Dia menemukan bahwa semua tamu sudah berkumpul di luar Untuk menonton pertunjukan. Kedatangan Luan membuat masyarakat sekitar membuka jalan. Dia melihat dua guru surgawi tingkat tiga berdiri di koridor, Dengan cemas mondar-mandir. Melihat kedatangan Luan, Mereka berdua segera menyambutnya. Salah satu dari mereka berkata dengan panik, Luan, ada tentara di luar. Apa yang terjadi? Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, Apakah Anda sudah berkomunikasi dengan mereka? Belum. Guru surgawi tingkat tiga dengan cepat berkata, Kami tidak berani bertindak sendiri. Kami telah menunggu Anda. Bagus. Luan menganggup dan berkata, Kamu tetap di sini. Aku akan keluar dan melihat. Dengan itu, Luan berjalan menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, Dia langsung melihat lapisan tentara di luar. Setiap prajurit memegang obor di tangan mereka. Di depan para prajurit berdiri beberapa orang dengan pakaian indah. Mereka jelas adalah guru surgawi. Di tengah-tengah guru surgawi ini adalah pemuda yang dia lihat dua jam yang lalu. 688. Di kegelapan malam, Obor menerangi sekeliling. Tiga lapis tentara mengepung seluruh rumah lelang, Sehingga mustahil bagi siapapun untuk pergi. Tidak hanya itu, Luan juga merasakan bahwa guru surgawi di samping pemuda itu juga adalah guru surgawi tingkat empat. Meskipun keempat guru surgawi mengenakan pakaian yang berbeda, Mereka memiliki simbol yang sama. Luan bukan lagi seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang kota Serigala Hitam. Simbol-simbol ini berarti bahwa mereka juga berasal dari istana tuan kota. Luan berjalan ke tengah ruang terbuka. Dia tidak memandang pemuda itu. Sebaliknya, Dia mencari seseorang yang tampak seperti seorang kapten dan bertanya dengan keras, Kapan rumah lelang saya menyinggung istana tuan kota? Tolong bicara terus terang. Orang itu memang seorang kapten dan kepala instruktur istana tuan kota. Setelah mendengar kata-kata Luan, Dia maju selangkah dan menunjuk ke arah Luan. Dia berteriak keras, Kurang ajar. Anda baru saja berbicara kembali dengan pangeran cilik. Kenapa kamu tidak berlutut dan menerima hukumanmu? Pangeran kecil. Luan sedikit mengernyit dan menatap pemuda itu. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini akan menjadi seorang pangeran. Jika itu masalahnya, Maka orang yang dapat memobilisasi istana tuan kota juga adalah orang yang memiliki kekuatan spiritual. Namun, Dia tidak mengerti mengapa pengawal seorang pangeran menjadi guru surgawi tingkat tiga. Ini sama sekali tidak sesuai dengan statusnya. Pangeran. Luan mengangkat tangannya dan bertanya, Ku dengar ada banyak pangeran. Yang mana? Kurang ajar. Ini adalah adik raja, Putra tertua raja cu. Kepala instruktur berteriak dengan tegas, Jika kamu tidak berlutut dan menerima hukumanmu, Jangan salahkan aku karena segera membunuhmu. Mata Luan sedikit menyipit saat mendengar itu. Untungnya, Meskipun orang ini adalah seorang pangeran, Dia bukanlah putra raja. Meski begitu, Dia memiliki garis keturunan bangsawan yang kuat dan masih memiliki kekuatan yang besar. Kota Serigala Hitam hanyalah sebuah kota. Tidak peduli seberapa makmurnya, Ia tidak dapat bersaing dengan keluarga kerajaan. Dan dia tidak bisa bersaing dengan seorang pangeran. Namun, Setelah menjadi guru surgawi, Dia lupa bagaimana cara berlutut. Dia bisa menelan amarahnya dan membiarkan dirinya menderita, Tapi dia tidak ingin berlutut kepada siapapun lagi. Oleh karena itu, Dia segera berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Semuanya, Mulai sekarang, Aku secara resmi meninggalkan aliansi simbol darah. Aku tidak ada hubungannya lagi dengan aliansi simbol darah. Begitu kata-kata ini diucapkan, Semua orang yang hadir tercengang. Luan memiliki reputasi yang hebat di kota Serigala Hitam. Sekarang dia tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu, Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Luan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia melemparkan token dari cincinnya ke guru surgawi tingkat 3. Kemudian, Luan berbalik dan memandang pangeran Chu dan kepala instruktur. Dia berkata dengan lemah, Akulah yang menghajar dan mengusir mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan aliansi simbol darah. Saya rasa orang-orang di keluarga kerajaan tidak memahami hal ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memerintah negara ini? Begitu dia mengatakan ini, Pangeran Chu dan kepala instruktur mengerutkan kening. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Luan sedang mencoba memberi label pada mereka agar mereka tidak menimbulkan masalah bagi aliansi simbol darah. Kepala instruktur biasanya memiliki hubungan yang baik dengan blood simbol alliance, dan mereka memiliki banyak urusan keuangan. Selain itu, aliansi simbol darah adalah aliansi kotanya sendiri. Jika mereka diintimidasi oleh orang luar, dia tidak akan senang. Karena itu, ia berkata kepada Pangeran Chu, Pangeran, jika Anda benar-benar mengambil tindakan melawan aliansi, saya khawatir hal itu tidak akan berdampak baik bagi reputasi Anda. Selain itu, hal itu akan memengaruhi masa depan Anda. Mengapa kamu tidak membunuh bocah ini dan melampiaskan amarahmu? Pangeran Chu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tetapi pada akhirnya, dia menganggup dan berkata dengan dingin, tangkap dia hidup-hidup dan kemudian pisahkan dia. Kepala instruktur merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, dia hanya bisa menerima perintah tersebut dan berkata, ya, saya mengerti. Kemudian, kepala instruktur melompat turun dari kudanya dan berjalan menuju Luan selangkah demi selangkah. Sebenarnya, dia merasa kasihan pada Luan. Lagipula, dia tidak punya permusuhan dengan Luan. Terlebih lagi, Luan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dia telah menggantikan Xin Jie sebagai pendatang baru paling mempesona di kota Serigala Hitam. Namun, demi aliansi simbol darah, dia tidak punya pilihan selain membunuh orang ini. Tidak ada yang bisa menghindari membayar harga karena telah menyinggung keluarga kerajaan. Jika ada yang harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan Luan karena tidak beruntung. Melihat kepala instruktur berjalan ke arahnya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia telah mendengar kata-kata kepala instruktur. Orang ini memikirkan aliansi simbol darah, bukan musuh. Karena itu, dia tidak ingin membunuh siapapun. Luan dengan lembut menutup matanya. Saat dia menutup matanya, pupil matanya memancarkan cahaya merah. Ketika kepala instruktur melihat Luan menutup matanya, dia mengira Luan sudah menyerah untuk melawan. Meskipun ini sangat pengecut, memang benar bahwa guru surgawi tingkat 3 tidak dapat melawannya, tidak peduli betapa berbakatnya dia. Segera, kepala instruktur berjalan di depan Luan. Melihat Luan dengan mata terpejam, dia mengangkat tinjunya dan hendak memukulnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat menindas. Aura ini membuat tubuhnya terhenti, dan dia hampir mundur dua langkah. Kepala instruktur dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya. Setelah dua nafas, dia tiba-tiba berteriak, mengatupkan giginya, dan meninju dada Luan. Pada saat ini, Luan juga tiba-tiba bergerak. Dia juga meninju, dan bertemu dengan tinju kepala instruktur terlebih dahulu. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Meskipun tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, serangan ini masih menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Luan mundur dua langkah dan berdiri teguh. Di sisi lain, kepala instruktur sebenarnya mundur enam langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Meski kebanyakan dari mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi, hasilnya sangat jelas. Luan benar-benar menerima serangan kepala instruktur, dan bahkan memukul mundurnya. Semua orang tercengang, dan mata mereka hampir lepas dari rongganya. Namun, kepala instrukturlah yang paling terkejut. Dia melihat tinjunya yang sedikit mati rasa karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar ditolak oleh Luan. Saat semua orang masih linglung, Luan tiba-tiba bergerak. Dia melompat sekuat tenaga dan langsung melompat ke atap. Lalu, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Kepala instruktur tercengang. Dia segera berteriak kepada semua orang, kejar dia. Iya, guru surgawi lainnya menganggup dan segera mengikuti kepala instruktur untuk mengejar Luan. Namun, dengan kecepatan Luan dan jalur yang dipilihnya, mustahil bagi orang-orang ini untuk mengejar ketinggalan. Hanya dalam waktu singkat, berita ini menyebar ke seluruh kota Serigala Hitam. Berita tentang kemunculan Pangerancu di kota Serigala Hitam, konflik dengan Luan, dan fakta bahwa Luan benar-benar bisa bertarung dengan guru surgawi tingkat 4 menyebar dengan cepat. Semua orang mendiskusikan ketiga hal ini secara intens, dan tidak ada yang merasa mengantuk di tengah malam. Pemimpin aliansi simbol darah, Liu Zhengtang, dipanggil ke rumah tuan kota di tengah malam. Dia baru kembali setelah 2 jam. Pada saat ini, banyak orang sudah berkumpul di pintu masuk aliansi simbol darah, dan mereka semua menunggu pemimpinnya kembali. Pemimpin, bagaimana kabarnya? Fang Zhangwen memandang pemimpin itu dan bertanya dengan cemas, apa yang Pangeran Cu katakan? Untungnya, Pangeran Cu tidak menghukum kita. Liu Zhengtang memandang semua orang, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil menghela nafas, Luan mengumumkan bahwa dia akan memutuskan hubungan dengan kita sebelum dia pergi. Ini dianggap mempertimbangkan gambaran besarnya. Namun, kita masih harus membayar sejumlah besar uang. Kompensasi, itu dianggap sebagai berkah tersembunyi. Semua orang menghela nafas lega saat mendengar ini. Fang Zhangwen berkata, tidak apa-apa asalkan bisa diselesaikan dengan uang. Uang dapat diperoleh kembali, tidak ada yang boleh terjadi pada aliansi. Liu Zhengtang menganggup dan berkata, Pangeran Cu menyukai dua pelayan di rumah lelang. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengirim mereka. Pada hari-hari sebelum Pangeran Cu pergi, kita harus berhati-hati. Fang Zhangwen menganggup, menghela nafas, dan berkata, sayang sekali. Sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan Luan atas hal ini. Siapapun akan mengusirnya jika mereka menghadapi situasi seperti itu. Namun, saya tidak menyangka Pangeran Cu akan datang ke kota Serigala Hitam dan pergi ke rumah lelang sekecil itu. Kudengar ini adalah hobi Pangeran Cu. Liu Zhengtang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pangeran Cu suka berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Namun, kali ini, Luan menyukainya. Itu benar. Fang Zhangwen menganggup. Namun, tidak ada yang menduga Luan cukup kuat untuk bertarung dengan guru surgawi tingkat empat. Mendengar kata-kata Fang Zhangwen, jantung Liu Zhengtang berdetak kencang. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia pergi ke ruang pertemuan dan mengadakan pertemuan panjang dengan semua orang. Saat pertemuan berakhir, hari sudah paru kedua malam. Liu Zhengtang sedang tidak ingin tidur. Dia tidak tinggal di ruang belajar. Sebaliknya, dia pergi ke halaman putrinya. Lilin di ruangan itu masih menyala. Liu Zhengtang berjalan ke pintu dan mengetuk. Liu Lan membuka pintu. Melihat ayahnya di depan pintu, dia tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia kembali ke kamar dan duduk. Liu Zhengtang masuk ke kamar. Melihat putrinya yang depresi, dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Dia tahu putrinya menyukai Luan. Namun, kali ini, Luan mungkin tidak akan kembali. Namun, setelah beberapa saat, Liu Zhengtang masih menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Siaolan, Liu Zhengtang memandang Liu Lan dan berkata dengan suara yang dalam, Sebenarnya, kamu sudah mengetahui kekuatan Luan yang sebenarnya, kan? 689 Di malam yang gelap, cahaya lilin berkelap-kelip. Liu Zhengtang memandang putrinya yang sedang duduk dan menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Setelah dia bertanya, tubuh putrinya sedikit bergetar. Kemudian, Liu Lan menganggup dan berkata, Iya. Kapan kamu mengetahuinya? Liu Zhengtang bertanya lagi. Sebulan yang lalu, saat aku pergi memetik buah wanyu. Liu Lan menundukkan kepalanya dan mengaitkan tangannya. Dia tersedak dan berkata, Dialah yang menyelamatkanku dari kelompok serigala hitam. Liu Zhengtang terkejut. Dia segera bertanya, Maksudmu Luan menyelamatkanmu dari lebih dari 100 serigala hitam tingkat 4? Bagaimana mungkin? Liu Lan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menundukkan kepalanya. Namun, semakin dia bertindak seperti ini, Liu Zhengtang semakin percaya padanya. Dia, Bagaimana dia melakukannya? Liu Zhengtang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan kaget, Bagaimana dia bisa lolos dari kelompok serigala hitam? Dia tidak melarikan diri. Dia membunuh jalan keluarnya. Liu Lan menunduk. Dia tidak menyembunyikan apapun sekarang. Dia tersedak dan berkata, Dialah yang selama ini kamu cari. Pria berbaju hitam. Apa? Tubuh Liu Zhengtang bergetar. Ekspresinya membeku saat dia melihat putrinya dengan kaget. Meskipun ini sulit dipercaya, Dia tahu putrinya tidak berbohong. Pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam yang mengejutkan kota serigala hitam 2 bulan lalu adalah Luan. Tidak peduli apa, Berita ini berdampak besar padanya. Kali ini, Dia akhirnya menyadari betapa tingginya bakat Luan. Namun, Pemuda berbakat tersebut masih berkultifasi siang dan malam. Dia menghormati dan sopan kepada orang lain, Dan bahkan memperlakukan budak dengan setara. Ini sangat jarang terjadi. Ini Luan, Ini Luan, Liu Zhengtang bergumam pada dirinya sendiri. Dia memandang putrinya dan bertanya, Dia tidak membiarkanmu mengatakannya. Ya, Liu Lan mengangguk. Sayang sekali, Sayang sekali, Liu Zhengtang berkata, Saya tidak menyangka dia bisa bersembunyi dengan baik. Guru surgawi tingkat 4 berusia 14 tahun, Hal ini tidak pernah terjadi. Dia bukan guru surgawi tingkat 4. Mendengar ini, Liu Lan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya sudah merah karena menangis. Dia memandang ayahnya dan berkata, Dia mengatakan bahwa dia adalah guru surgawi tingkat 3, Namun dia menggunakan beberapa metode khusus Untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu. Liu Zhengtang tercengang saat mendengarnya, Namun dia segera berkata, Bahkan jika dia menggunakan metode khusus, Dia tetaplah seorang jenius. Untuk dapat meningkatkan kekuatannya dengan selisih yang begitu besar, Itu jelas bukan seni surga biasa. Mampu mempelajari teknik surgawi seperti itu juga merupakan tanda kekuatan. Tapi, tapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Luan tidak akan pernah kembali. Air mata Liu Lan kembali jatuh. Dia tidak akan pernah kembali ke sini. Liu Zhengtang tidak tahu bagaimana menghibur putrinya ketika melihat penampilannya yang sedih. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, Menutup pintu, dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan paginya, di pegunungan jahat. Setelah meninggalkan kota Black Wolf tadi malam, Luan tidak pindah ke negara lain. Sebaliknya, dia langsung memasuki pegunungan jahat. Menurutnya, pegunungan Finn memang tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Di sini, ketika dia ingin bercocok tanam, dia bisa masuk ke dalam gua. Jika dia ingin bertarung, dia bisa bertarung dengan binatang aneh. Itu akan meningkatkan penglihatannya lebih cepat. Setelah sibuk semalaman, Luan telah tiba di gunung ke-8. Di sini, sebagian besar makhluk adalah binatang aneh peringkat 3 dan peringkat 4. Untuk Luan saat ini, itu tepat. Binatang aneh peringkat 5 berakibat fatal bagi Luan. Meskipun binatang aneh ini tidak sulit untuk dihadapi, jika Luan menambahkan beberapa batasan pada dirinya sendiri, kesulitannya sudah cukup. Setelah perjalanan panjang, Luan tidak menemukan binatang aneh untuk dilawan. Sebaliknya, dia menggali gua yang sangat dalam dan menyembunyikan dirinya di dalam untuk bercocok tanam. Dibandingkan dengan pertarungan sebenarnya, dia ingin menerobos ke peringkat akhir 3 lebih banyak. Luan telah mengembangkan kebiasaan menyimpan jatah kering dalam jumlah yang cukup di dalam cincinnya. Bahkan jika dia tinggal di dalam gua selama sebulan, itu tidak akan menjadi masalah. Dan kali ini, Luan tinggal di dalam gua selama seminggu. Seminggu kemudian, suhu di dalam gua berfluktuasi antara dingin dan panas. Suatu saat, suhunya sedingin gua es, dan saat berikutnya, panasnya seperti api. Di bawah suhu yang berfluktuasi, gua di sekitarnya juga berulang kali membeku. Duduk di tengah gua, wajah Luan berganti-ganti antara merah dan putih. Pemandangan yang aneh. Setelah satu jam, semuanya akhirnya tenang. Luan membuka matanya dan menghembuskan napas perlahan. Setelah itu, senyuman muncul di wajahnya. Peringkat terlambat 3 Sudah hampir tiga bulan sejak dia tiba di Black Wolf City dan dia akhirnya mencapai peringkat akhir tiga. Tanpa bantuan pil atau kekuatan luar apapun, Luan sudah sangat puas dengan kecepatan ini. Setelah mencapai peringkat akhir tiga, kekuatan sejati Luan tidak kalah dengan peringkat puncak tiga. Merasakan peningkatan kekuatannya, Luan tersenyum. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah mengisi roda takdirnya dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Kemudian, tiba waktunya untuk keluar dan bertarung untuk melihat seberapa kuat dia sekarang. Setelah istirahat seharian, Luan berhasil mengisi roda takdirnya. Kini, dia merasa punya banyak pengalaman. Jika dia bertemu lagi dengan tujuh orang dari dua bulan lalu, Luan yakin dia bisa mengalahkan mereka semua bahkan tanpa menggunakan api suci surga ke-9 dan teknik surga tingkat 7. Setelah beristirahat sebentar, Luan meninggalkan gua. Saat dia sampai ke permukaan, hari sudah malam. Bulan tergantung tinggi di langit dan tidak ada awan di langit. Cahaya bulan menyinari langsung ke dalam hutan, membuatnya tidak terlalu gelap. Luan mengaktifkan Scorching Sun 9 Suns. Meskipun dia baru saja naik level, dia tidak akan bertindak sembarangan. Mungkin saja binatang mistik peringkat 5 muncul di sini. Dia tidak boleh menarik binatang mistik peringkat 5 ke sini. Luan bergerak maju dengan hati-hati. Kisaran Scorching Sun 9 Suns juga meningkat. Di bawah persepsi matahari terik 9 matahari, Luan tiba-tiba berhenti setelah bergerak maju selama 15 menit. Ini karena dia merasa ada binatang mistik yang bertarung 1 mil di depan. Sebenarnya Luan tidak perlu menggunakan persepsi. Suara dan getarannya saja sudah cukup untuk dideteksi oleh Luan. Namun, di bawah persepsi matahari terik 9 matahari, Luan dapat menentukan lokasi spesifik dan kekuatan binatang mistik. Segera, Luan memutuskan bahwa salah satu binatang mistik yang bertarung adalah beruang dan yang lainnya adalah serigala. Namun, alih-alih menyebutnya pertarungan, itu lebih seperti beruang sedang bermain-main dengan serigala. Ini karena beruang itu adalah binatang mistik peringkat 4, sedangkan serigala hanyalah binatang mistik peringkat 3. Meskipun Luan tidak hadir untuk menonton, dia dengan jelas mengamati bahwa setiap kali serigala menyerang ke depan, ia dihadang oleh beruang raksasa dan kemudian dibuang. Beruang itu tidak melukai serigala secara serius. Itu hanya bermain seperti bola yang dilempar keluar dan akan kembali dengan sendirinya. Namun, serigala itu marah, seolah martabatnya telah dihina. Serigala ini bisa dianggap sudah gila. Serigala yang berbahaya dan sensitif seperti itu akan bertarung dengan beruang yang lebih kuat dari dirinya. Berkali-kali diserang dan dibuang lagi dan lagi. Serigala menggigit kedinginan, sedangkan beruang bermain dengan gembira. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak berinisiatif mencari masalah. Jika dia ingin bertarung, dia tidak akan memburu binatang mistik secara sembarangan. Sebaliknya, dia akan menunggu kelinci dan hanya membunuh binatang mistik yang menyerangnya. Luan, yang hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba gemetar. Matanya fokus dan dia melihat ke depan lagi. Ini karena dia memperhatikan bahwa di hutan sekitar beruang raksasa, banyak serigala berlari ke arahnya. Sebagian besar serigala ini tingginya tiga kaki, dan sejumlah kecil tingginya tiga kaki. Terlebih lagi, tubuh mereka memancarkan kekuatan petir. Jelas sekali, serigala-serigala ini adalah serigala hitam yang diatemui sebulan yang lalu. Serigala yang bertarung dengan beruang raksasa bukanlah serigala hitam, tapi serigala yang berlari ke arahnya pastilah serigala hitam. Mata luan menjadi dingin, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Serigala hitam ini dengan cepat berlari menuju beruang hitam. Namun, jarak setengah mil sangatlah pendek bagi serigala hitam tersebut. Segera, mereka muncul di sekitar beruang raksasa dan mengelilinginya. Beruang raksasa itu jelas terkejut dengan kemunculan tiba-tiba begitu banyak serigala dari segala arah. Serigala hitam yang terlempar bangkit dari tanah dan melolong ke arah serigala hitam di sekitarnya. Serigala hitam ini juga melolong dan memandangi beruang hitam itu. Beruang hitam memandang serigala hitam ini dengan bingung. Faktanya, itu sangat tidak bersalah. Ia sedang tidur nyenyak ketika serigala-serigala ini tiba-tiba menyerangnya. Kebetulan ia sedang bercanda dan tidak membunuh serigala ini. Namun, ia tidak menyangka akan menarik begitu banyak serigala hitam, yang membuatnya sangat menyesal. Setelah serigala hitam melolong, mereka semua bergegas menuju beruang raksasa itu. Melihat hal tersebut, beruang raksasa hanya bisa melawan. Namun, menghadapi begitu banyak serigala hitam, ia tidak berdaya. Bang, bang. Setelah memukul mundur dua serigala hitam di depannya, serigala hitam di belakangnya sudah bergegas mendekat. Beruang raksasa itu dengan paksa berbalik dan melambaikan tangannya untuk mengusir serigala hitam di belakangnya. Namun, lebih banyak serigala hitam yang menyerang dari belakang. Terlalu banyak serigala hitam, ia tidak bisa mengurus mereka sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan serigala hitam menerkam punggungnya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di langit, dan dalam cahaya dingin itu, ada dua garis merah tipis. Gemuruh. Mayat serigala hitam peringkat dua jatuh dari langit. 690. Gemuruh. Mayat dua serigala hitam peringkat empat jatuh ke tanah, merobohkan serigala di sekitarnya. Beruang raksasa juga tercengang. Setelah itu, cahaya dingin menyala dan mendarat di tanah di sampingnya. Seorang manusia. Beruang raksasa memandang manusia mungil ini dengan takjub. Ia tidak tahu mengapa manusia ini ingin membantunya. Memang benar, luan sangat kecil di depan binatang di sekitarnya. Serigala hitam peringkat tiga tingginya sepuluh kaki, serigala hitam peringkat empat tingginya tiga puluh kaki, dan beruang raksasa ini setidaknya tingginya enam puluh kaki. Luan memang sangat kecil di depan binatang-binatang ini. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan barusan menyebabkan semua serigala hitam berhenti. Mata luan diwarnai merah, dan aura menakutkan terpancar. Dia tidak membantu beruang raksasa, tapi murni ingin membunuh serigala hitam ini. Itu saja. Namun, luan tidak ingin membunuh mereka secara normal. Sebaliknya, dia ingin mengubah pertarungan langkah ini menjadi pertarungan nyata. Dia tidak membiarkan dirinya menggunakan api suci surga ke-9 dan teknik surga tingkat ke-7. Dalam keadaan seperti itu, kesulitannya akan meningkat pesat. Faktanya, setelah berita kemunculan serigala hitam tersebar sebulan lalu, istana tuan kota juga telah melaporkannya ke keluarga kerajaan. Namun, keluarga kerajaan tidak mengirimkan pasukan. Alasannya adalah serigala hitam hanya aktif di gunung fin dan tidak mengganggu kota. Mereka hanya akan mengirimkan pasukan jika mereka merupakan ancaman bagi manusia. Oleh karena itu, serigala hitam ini masih hidup. Memegang Frost Dagger dengan kedua tangannya, luan melihat ke arah serigala hitam di sekitarnya. Tanpa menunggu mereka bergerak, dia berinisiatif menyerang ke depan. Ketika beruang raksasa melihat gerakan manusia ini, ia pun meraung. Seolah termotivasi, ia juga menyerang serigala hitam di sekitarnya. Kecepatan luan sangat cepat. Dia bergerak di antara cakar serigala hitam. Dia tidak mengejar pembunuhan, namun sebaliknya, dia ingin melumpuhkan serigala hitam. Kekuatan belatinya secara akurat memotong cakar setiap serigala hitam. Seketika, luka halus berdarah muncul. Cakar serigala hitam yang tak terhitung jumlahnya terpotong. Dalam sekejap, jeritan dan tangisan memenuhi udara. Dibandingkan dengan gaya bertarung luan, gaya bertarung beruang raksasa jauh lebih sederhana dan kejam. Ia akan menangkap satu atau dua serigala hitam yang menerkamnya, lalu meraih leher seseorang dengan masing-masing tangan dan menggunakannya sebagai senjata. Banyak serigala hitam yang dibunuh oleh beruang raksasa menggunakan mayat rekannya. Itu adalah kematian yang sangat memalukan. Seorang pria dan seekor beruang mulai bertarung dengan ganas dalam kelompok serigala hitam. Namun, jumlah serigala hitam terlalu banyak. Ada sekitar 20 hingga 30 serigala hitam peringkat 4. Dengan jumlah serigala yang begitu banyak, banyak luka yang muncul di tubuh beruang raksasa tersebut. Cakar dan gigitan serigala menyebabkannya mengeluarkan darah tanpa henti. Namun, ia masih menahan rasa sakit dan melawan. Di sisi lain, Luan sedikit kehabisan nafas setelah membunuh 9 serigala hitam peringkat 4. Namun, dia masih bisa bertahan lebih lama lagi. Selama alam dewa iblis belum berakhir, serigala hitam ini bukanlah ancaman baginya. Ketika Luan membunuh serigala hitam lainnya, tiba-tiba seekor serigala hitam melolong panjang. Tiba-tiba, semua serigala hitam itu berhenti. Semua serigala hitam melolong panjang dan mundur. Mereka tidak melanjutkan pertarungan. Alasan mundurnya mereka sederhana. Mereka telah menderita kerugian besar sebulan yang lalu, dan mereka tidak mampu lagi kehilangan jenisnya. Lebih penting lagi, Raja Serigala saat ini mengetahui bahwa Luan adalah orang yang sebulan lalu, jadi dia segera memerintahkan rakyatnya untuk melarikan diri. Kawanan serigala itu bubar, meninggalkan banyak mayat di reruntuhan. Mungkin ada ratusan mayat serigala hitam di tanah. Kebanyakan dari mereka adalah serigala hitam peringkat 3. Setelah Luan meninggalkan alam dewa iblis, dia merasakan gelombang kelemahan. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia pergi ke mayat-mayat besar itu. Terakhir kali, dia tidak mengambil inti kristal serigala hitam. Kali ini, dia tidak akan menyianyaiakannya. Ada begitu banyak inti kristal peringkat 3 dan peringkat 4. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Luan membelah satu demi satu mayat. Namun, dia hanya mengambil binatang aneh yang dia bunuh. Dia tidak mengambil yang dibunuh beruang raksasa itu. Dia tahu bahwa binatang aneh juga suka memakan inti kristal binatang aneh lainnya. Beruang raksasa itu melihat gerakan Luan. Saat ini, tubuhnya sudah penuh luka. Jika manusia ini tidak muncul, ia mungkin sudah mati. Namun, ia segera merobek mayat serigala hitam, mengeluarkan inti kristal dan menelannya. Kemudian, ia memakan beberapa suap daging serigala sebelum menghela nafas lega. Setelah makan, darah di sekujur tubuhnya berhenti mengalir. Bahkan lukanya perlahan mulai sembuh. Meskipun Luan tidak melihat pemandangan ini, matahari terik sembilan matahari merasakannya dengan jelas. Dia tidak menyangka efek penyembuhan inti kristal serigala hitam begitu kuat. Setelah seperempat jam, Luan akhirnya mengeluarkan semua inti kristal serigala hitam yang dia bunuh dan memasukkan semuanya ke dalam ring. Sebanyak 60 inti kristal peringkat 3 dan 10 inti kristal peringkat 4. Hanya inti kristalnya saja yang bisa dijual setidaknya dengan jutaan koin emas. Setelah menyimpannya, Luan melirik ke arah beruang raksasa di sampingnya. Beruang raksasa itu juga sedang menatapnya. Luan tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Strain Beast sama sekali. Dia hanya berbalik dan pergi. Beruang raksasa memperhatikan kepergian manusia. Setelah sosoknya benar-benar menghilang, ia mengalihkan pandangannya. Melihat banyaknya mayat di tanah, sepertinya tidak akan kekurangan makanan dalam waktu singkat. Kalau tidak, dengan tubuhnya yang besar, akan kesulitan mencari makanan setiap hari. Tanda pisah-tanda pisah. Setengah bulan kemudian, Luan duduk di dalam gua dan melihat hasil setengah bulan terakhir di atas ring. Termasuk panen hari pertama, total ada 17 inti kristal strain bis peringkat 4 dan 83 inti kristal strain bis peringkat 3. Bahkan tiga aliansi besar tidak akan mampu memakan jumlah sebanyak itu sekaligus. Tak heran jika banyak orang memilih menjadi pemburu. Cara menghasilkan uang ini memang sangat cepat dan tidak memerlukan ahli kedokteran untuk mengolahnya. Setelah setengah bulan bertarung, Luan telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatannya saat ini dan semakin meningkat. Setelah dia menetapkan batasan berbeda untuk dirinya sendiri, dia menjadi lebih mahir dalam menggunakan berbagai teknik bertarung. Misalnya, Luan memilih hanya menggunakan Immortal Ki untuk bertarung selama dua hari. Dia tidak terlalu banyak menggunakan Immortal Ki dan tidak terbiasa dengan air dan api. Terlebih lagi, dia hanya mengetahui satu jenis teknik abadi sekarang, yaitu teknik penangkapan naga. Sedangkan untuk teknik keabadian agung, dia belum menyelidikinya. Berbicara tentang teknik keabadian, baik Jun maupun orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa selama dia mempelajari teknik keabadian, dia dapat langsung memahami semua teknik keabadian. Secara logika, Luan seharusnya mempelajarinya lebih lanjut. Namun, dalam hal keterampilan surga, Luan masih mempelajari keterampilan King Yuan. Pertama kali Luan menggunakan skill King Yuan, dia terkejut. Kemampuan untuk membalikkan keadaan pertempuran adalah hal yang paling diinginkan Luan. Orang dalam kabut hitam berkata bahwa kemampuan mengendalikan ruang dan waktu sangatlah langka. Namun, setelah setengah tahun berkultivasi, peningkatan Luan sangat menyedihkan. Empat bulan lalu, dia menggunakan skill King Yuan dalam pertempuran dan dengan paksa mengubah ruang, menyebabkan serangan musuh bergeser 3 inci. Sekarang, yang paling bisa dia lakukan adalah mengontrol panjang dan lebar ruangan, dan perubahannya tidak lebih dari 5 inci. Terlebih lagi, setiap kali dia menggunakan skill King Yuan, itu menghabiskan banyak spiritnya. Meski roda takdirnya tidak banyak dikonsumsi, dia hanya bisa menggunakannya sekali dalam pertarungan. Luan tidak puas dengan efek seperti itu karena orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa keterampilan King Yuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa keterampilan King Yuan dapat mengubah ruang dan waktu. Bahkan bisa membalikkan waktu dan mengubah bentuk gunung dan bentang alam dalam sekejap. Namun, ini terlalu jauh bagi Luan. Memikirkan hal ini, Luan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini. Dia harus bergerak maju selangkah demi selangkah daripada memikirkan bagaimana mencapainya sekaligus. Luan berdiri dan meninggalkan gua lagi. Saat itu sudah malam. Akan lebih aman baginya untuk bergerak dalam kegelapan. Dia berjalan dengan hati-hati di hutan dengan sembilan matahari menyala dan mengamati sekeliling. Setelah berjalan sekitar seperempat jam, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh di kejauhan. Dia memfokuskan matanya dan melompat ke pohon. Dia menemukan ada kilatan petir di lereng gunung di kejauhan. Luan mengerutkan kening dan segera bergegas menuju cahaya. Ketika dia berada dalam jangkauan persepsinya, wajahnya menjadi lebih dingin, tapi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini karena dia merasakan beruang raksasa setengah bulan yang lalu sekali lagi mulai bertarung dengan kawanan Serigala Hitam.